Selamat malam semuanya, selamat datang di acara Beta UFO Network Talk Show dengan saya Nugi sebagai host dan pada malam ini Mas Nur Agusinus akan membetulkan mengenai materi alien mantis, mungkin kita sudah ada yang mengenal, alien mantis adalah alien berbentuk serangga, belalang dan ini memang sangat sering kita jumpai di literatur-literatur ufologi, untuk mempersingkat waktu mungkin saya persilahkan kepada Mas Nur, silahkan Mas Nur Terima kasih Mas Nugi, selamat malam, selamat bergabung di acara Beta UFO malam ini yaitu Beta Talks yang akan membahas tentang alien mantis Alien mantis ini adalah alien yang jenis serangga, jadi ini merupakan rangkaian dari berbagai tipe alien yang ingin dikemukakan atau dibahas melalui Beta Talks ini yaitu yang sebelumnya tentang repilian, kemudian juga pernah tentang alien gris, kali ini tentang alien mantis Jadi mengenai alien mantis ini, itu sebetulnya kalau kita lihat di berbagai literasi per ufoan atau ufologi itu ada cukup banyak jenis alien yang dilaporkan Ada yang umumnya adalah memang berbentuk seperti manusia biasa, ada yang pirang, yang sering disebut dengan nordik, kemudian ada yang merupai orang Asia juga ada kemudian yang umum adalah yang disebut dengan grey, atau yang makhluk kecil, pucat, abu-abu gitu, kemudian biasanya juga gundul, matanya hitam besar Kemudian ada juga makhluk yang berkerudung, ada yang reptilian, kemudian ada juga yang hybrid, hybrid dalam arti itu interbreeding atau campuran dari reptilian misalnya dengan grey Grey itu sendiri yang sebelumnya pernah dibahas juga ada berbagai tipe, ada yang tall grey, ada yang short grey, jadi ada yang tinggi, ada yang pendek dan ternyata juga ada yang menyerupai belalang, yang jenis insektoid, jadi walaupun mungkin tidak persis seperti binatang belalang, khususnya belalang sembah, atau praying mantis ini tetapi bentuknya yang kurus, kecil, tinggi, dengan muka yang segitiga, dengan mata yang besar itu menyerupai belalang Nah, ini juga gambaran yang umum yang kita ketahui, ada reptoid, tadi seperti yang saya sebutkan, umumnya ini dianggap dari reptilian, itu pun nanti ada dua jenis Ada yang reptoid, juga ada yang drakon, drago atau drakonian yang umumnya digambarkan dengan bersayap Tadi yang hybrid, kemudian ada yang grey, nah ini ada yang insektoid, dan malam ini kita akan bahas yang insektoid, jadi makhluk alien yang menyerupai atau termasuk dalam ras serangga Nah, dalam ufologi, alien insektoid ini merupakan makhluk alien yang memiliki kemiripan dengan serangga di bumi atau arah tidak Jadi, makhluk ini sebetulnya sangat sering dijumpai dalam kasus-kasus alien abduction Jadi, ketika orang itu dijulik oleh alien atau kontak dengan alien, biasanya orang kemudian ingatnya lewat mimpi-mimpinya ya Atau juga bisa melalui proses saat dia dihipnosis, itu akan muncul makhluk yang menyerupai seperti belalang sembah ini atau mantis ya Nah, sebetulnya yang menarik adalah alien ini memainkan peranan penting dalam mitologi di banyak budaya Jadi, ini sebetulnya nanti Mas Duki lebih banyak mengetahui tentang hal ini ya Jadi, ini saya ambil dari beberapa referensi Misalnya di suku Indian di Amerika, itu ada atau mengenal yang namanya orang semut ya Atau end people Jadi, ini muncul di beberapa mitos ya Termasuk juga piktograf ya Atau gambar-gambar yang ada di gua-gua atau di tenda-tenda atau di kulit dan sebagainya itu Kemudian, makhluk-makhluk ini dianggap telah menyelamatkan, melindungi, dan menampingi suku hobi selama masa kelam Dengan memberi mereka pengetahuan untuk pertahan hidup dan supaya bisa sejahtera Beberapa mitos menunjuk ke Grand Canyon ya Sebagai rumah bagi orang semut atau end people ini Lalu ada juga Kagan ya Nah, ini dia sebetulnya kalau kita lihat itu dia merupakan dewa sebetulnya ya Dewa pengubah bentuk mantis dari suku San di Afrika Selatan Nah, dewa ini sebenarnya dianggap sebagai dewa yang trickster Jadi, dia kalau di mitologinya Skandinavia atau Lorigia itu seperti Loki Dia mempermainkan dewa-dewa yang lain Nah, dewa insectoid Kagan ini tidak hanya memberikan pengetahuan penting pada suku San Tapi juga pencetus seluruh spesies melalui lebah yang menanamkan telur ke dalam belalang sembah Ketika lebah membantu belalang sembah menyebrangi sungai Jadi, ini adalah mitologi-mitologinya Jadi, makhluk-makhluk serangga ini Ini sudah dikenal atau ada di banyak sekali Mitologi ataupun cerita-cerita rakyat yang ada di banyak kebudayaan Dan itu menjadi suatu hal yang menarik Artinya bukan berarti, wah ini cuma mitos, enggak Tapi justru keberadaan makhluk ini sudah lama dikenali sebetulnya Ini adalah ilustrasinya ya Atau gambar-gambar yang disebutkan sebagai antipal atau makhluk semut Mereka menyebutnya sebagai makhluk semut Nah, di dalam budaya populer juga kita kenal Jadi, sebelum saya masuk ke dalam bahasan ufologinya tentang alien mantis Saya akan coba perkenalkan Mungkin kita refreshing tentang alien mantisnya Sebelumnya juga ada disajikanlah di dalam pop culture kita Di film misalnya ada sosok mantis yang cantik ini ya Di film Guardians of Galaxy Tapi juga ada sosok alien mantis yang menakutkan di film Aliens Jadi, yang bentuknya seperti ini Kemudian di film-film yang lebih lama Itu ada The Deadly Mantis Jadi, makhluk yang membuat teror ya Lalu juga film Starship Troopers Itu menceritakan juga tentang serangan dari makhluk-makhluk yang seperti serangga Insektoid Lalu di game Ini ada sebuah game yang judulnya Invaders Itu juga ada ya digambarkan tentang bahwa bumi ini akan diserang oleh alien Dan aliennya ada Grace, ada reptilian, termasuk juga ada insectoid Nah, apa yang kita ketahui sih tentang insectoid ini Jadi, terutama tentang mantis Selatnya memang nggak bergerak Selatnya memang nggak bergerak Selatnya harusnya bergerak, Mas Sekarang tampilannya apa, Mas? Alien insectoid dalam mitologi, Mas yang tadi Oh, saya coba refresh ya Berarti sebelumnya yang ini Ini sekarang sudah muncul Ini sudah muncul Tapi sebelumnya ini ya Terakhir ini tadi Yang sebelumnya Sebelumnya Atau ini ya Ya, itu Nah, ini Nggak tahu tadi kok Di tempat saya sih lancar Jadi ini gambar-gambarnya, ilustrasinya Mungkin bisa dilihat tentang And people ya dalam pictograph Kemudian ini dalam budaya populer tadi Ada mantis Mantis yang di Guardian of Galaxy Dan juga mantis yang di film Alien Lalu ini film-film yang di Deadly Mantis Dan di Starship Troopers Itu juga ada serangan Dari makhluk-makhluk insectoid Ini nanti mungkin Merupakan gambaran dari Super Soldier ya Ketika menghadapi serangan Alien Lalu tadi ini yang saya Kemukakan tentang Sebuah game ya Tentang Serangan Alien Jadi Ada Kita bisa pilih musuhnya Apakah Grace Apakah Reptilian Atau Insectoid Nah apa yang kita ketahui Ini ada satu informasi Yang kita bisa dapatkan Dari mana informasi ini Yang kita dapatkan Memang Antara lain lewat channeling Kemudian lewat Ada mungkin kontakti Seperti itu ya Nah mantis ini Konon Dianggap biasanya dari Paralel Universe Minimal Paling tidak dari Istilahnya itu dari dimensi keempat lah Artinya bukan dari dunia kita Lalu agendanya apa Katanya agendanya adalah healing Jadi Mereka ini Menyembuhkan Kemudian membantu Dalam proses peningkatan Kesadaran Lalu Lasbainya cukup panjang 5000 tahun Mungkin dengan Ukuran di bumi ya Tidak diketahui Bentuk pesawatnya Ya Intinya dari Dasarnya adalah Dia Atau mereka ini Healer ya Jadi Lebih ke Biasanya disebutkan Mereka itu Seperti dokternya Memang ini Merupakan Entitas yang Misterius ya Termasuk misterius Jadi Dianggap sebagai Makhluk yang Aneh ya Memang tidak banyak dilaporkan Tidak sepopuler Grace Bahkan tidak sepopuler Juga reptilian Reptilian kan banyak sekali Dibicarakan Dan Banyak yang Menduga memang Asalnya dari Namanya Galaksi Sombrero Yang Lokasinya jauh Yang Memang tidak diketahui Katanya 28 Juta Tahun cahaya Jadi jauh sekali Informasi ini Kalau Ini ada Di juga Pernah ditulis Di Facebooknya Beta UFO juga Nanti Kalau misalnya Berminat Bisa saja Disearch ya Dengan Mungkin misalnya Sombrero Galaksi Atau Mantis itu Nanti akan ada Informasi-informasi Entah Mantis Yang pernah ditulis Di Atau diposting Di Facebook Beta UFO Network Beberapa waktu Yang lalu juga Mas Dino juga Pernah menulis Tentang Alien Mantis ini Yang Sangat sering Dikabarkan Ikut dalam Proses Alien Abduction Juga Nah Walaupun Ini tidak Sepopuler Yang lain Yaitu Yang Graves Dengan Yang Reptilian Tapi Mereka ini Punya Peran Yang Sepertinya Sangat Penting Apa Perannya Ini Dan Apa Sebelum Yang mereka Inginkan Dari Kita Nah Sebelum Tahun 90-an Itu Laporan UFO Mengenai Insectoid Ini Umumnya Hanya Pada Kasus Potman Potman Ini Yang Dipopularkan Ditulis oleh John Gale Kemudian Juga Di Laporan Penculikan Alagas Alagas Itu Dimana Ada Empat Orang Yang Sedang Berkemah Camping Kemudian Mereka Naik Kano Tiba Didatangi Sebuah Benda Terbang Aneh Dan Kemudian Mereka Dibawa Kedalam Lalu Mereka Mengalami Berbagai Prosedur Medis Yang Traumatik Sebetulnya Nah Kemudian Pada Tahun 92 Peneliti Alien Abduction Brian Thompson Ini Mengklaim Bahwa Seorang Perawat Kenalannya Melakukan Bahwa Selama Tahun 57 Di Cincinnati Dia Menemukan Entitas Seperti Belalang Sembah Setinggi Tiga Kaki Jadi Ini Cukup Pendek Sampai Satu Meter Dan Dua Hari Setelah Itu Ada Ufo Berbentuk V Jadi Formasinya Berbentuk V Nah Makhluk Melalang Ini Mengingatkan Pada Entitas Tipo Insectoid Yang Dilaporkan Dari Berbagai Kasus Penculikan Ini Juga Pernah Diteliti Juga Oleh Leonard Stringfield Dimana Ada Dua Kasus Yang Dia Pernah Teliti Memangkuk Bahwa Ada Perjumpaan Dengan Makhluk Makhluk Yang Penyerupai Mantis Ini Lalu Yang Juga Terkenal Itu Dalam Bukunya Into The Fring Itu Kalah Tuner Juga Melaporkan Bahwa Ada Orang Yang Bernama David Itu Teringat Dengan Pertemuanya Dengan Belalang Sembah Ini Yang Dikatakan Raksasa Jadi Besar Sekali Selama Sesi Hipnotis Lalu Ada Yang Diteliti Oleh Linda Moulton Huy Itu Dalam Bukunya Glimpses Of Other Realities Ini Ada Dua Kasus Yang Dibahas Di Bukunya Yaitu Kasus Linda Porter Dan David Huggins David Huggins Mungkin Kalau Makan-akan Pernah Baca Itu Dia Seorang Pria Yang Juga Seorang Pelukis Yang Dia Mengklaim Bahwa Dirinya Telah Melakukan Hubungan Dengan Alien Dan Punya Banyak Anak-anak Dari Hubungan Itu Lalu Ada Kasusnya Linda Porter Linda Porter Ini Dia Mengalami Proses Penculikan Sejak Dia Masih Kecil Atau Sampai Belanjut Remaja Dan Sampai Dewasa Juga Kemudian Bugudu Juga Melaporkan Kasusnya Jenny Robinson Dia Menerima Pesan Dari Alien Yang Mirip Belalang Menurutnya Alien Ini Adalah Cabang Dari Gray Jadi Artinya Antara Alien Mantis Ini Dengan Gray Ini Ada Semacam Kolaborasi Atau Kerjasama Namun Kemudian Ada Anggapan Atau Ada Hasil Penelitian Lebih Lanjut Bahwa Gray Ini Besar Kemungkinan Adalah Makhluk Yang Semacam Android Android Atau Artinya Mereka Bekerja Artinya Bekerja Untuk Insektoid Ini Nah Namun Ali Infologi Yang Skeptik Seperti Martin Codemayor Ini Berpendapat Bahwa Kenapa Orang Menganggap Alien Ini Berbentuk Mantis Karena Menganggap Bahwa Serangga Ini Merupakan Makhluk Yang Dianggap Musuh Ya Musuh Bagi Manusia Nah Ini Cerita Dari Kasusnya Linda Porter Porter Saat Remaja Tahun 60an Itu Dia Disorot Sama Lampu Atau Sinar Kuning Dan Kemudian Dia Dibawa Masuk Kedalam Sebuah Pesawat Dia Jelas Takut Awalnya Dan Kemudian Makhluk Itu Berkata Melangkalah Kedalam Cahaya Jadi Mengapa Kamu Mesti Takut Bahwa kami Akan Membunuhmu Kami Justru Mencoba Melindungimu Kira-kira Makhluk Itu Berkata Begitu Kepada Linda Porter Dan Linda Porter Melihat Kejadian Seperti ini Jadi Ada Makhluk Yang Menembus Tembok Kemudian Dibawa Kedalam Pesawat Lalu Dia Mengatakan Makhluk Itu Seperti Belalang Dia Juga Melihat Ada Banyak Tabung Tabung Yang Cukup Besar Dimana Ada Manusia Manusia Di Dalamnya Itu Jadi Bahkan Alien Mantisnya Ini Punya Teknologi Teknologi Dimana Dia Bisa Ketika Memindahkan Apa Ya Disebut Aja Namanya Ini Adalah Rohnya Atau Sukmanya Ininya Bahwa Yang Disini Yang Disebelah Kiri Ini Sudah Dalam Keadaan Mati Tapi Rohnya Dipindahkan Kedalam Tubuh Yang Lain Tubuh Yang Dibuat Serupa Apakah Ini Dikloning Atau Mungkin Makhluk Yang Lain Itu Ya Rohnya Atau Sukmanya Ini Atau Jiwanya Itu Hanya Istilah Ini Bahwa Ini Dipindahkan Ke Badan Yang Baru Ini Ini Teknologi Yang Dimiliki Oleh Mantis Yang Diceritakan Oleh Linda Porter Dan Ini Banyak Diceritakan Oleh Beberapa Whistleblower Yang Berkaitan Dengan Teknologi Alien Kemudian David Huggins David Huggins Ini Juga Sama Jadi Dia Punya Pengalaman Bertemu Dengan Aliens Dan Salah Satu Aliens Itu Berbentuk Insektoid Dia Menggambarkan Dalam Lukisan Lukisannya Itu Ada Makhluk Insektoid Seperti Ini Kita Lihat Bahwa Mukanya Segitiga Lehernya Panjang Tangannya Panjang Badannya Kurus Dan Seperti Ini Pengalaman David Huggins Ini Tentunya Menarik Walaupun Orang Yang Skeptis Orang Yang Mungkin Tidak Tidak Percaya Gitu Ya Atau Gimana Ya Karena Dia Memang Menceritakan Pengalamannya Itu Dengan Alien Dimana Kemudian Mereka Punya Anak-anak Punya Bayi David Tukin Sepertinya Masih Di Dalam Kehidupan Sehariannya Dia Melacak Tidak Tidak Melacak Alien Mantis Ini Mungkin Yang Paling Misterius Dan Meresahkan Dari Semua Alien Jadi Muncul Banyak Di Skenario Penculikan Alien Dan Korban-korban Melaporkan Bahwa Keberadaan Makhluk Yang Tidak Menyenangkan Ini Membayangi Tempat Tidur Mereka Ketika Mereka Bangun Tengah Malam Jadi Bayangin Aja Kalau Misalnya Kita Membuka Mata Waktu Tidur Tiba-tiba Nampak Maluk Seperti Ini Pasti Kaget Nah Memang Tidak Banyak Dilaporkan Seperti Alien Gray Atau Nordic Tapi Justru Ini Punya Peranan Yang Sangat Penting Karena Ada Banyak Banyak Informasi Yang Mengatakan Bahwa Sepertinya Alien mantis Ini justru Masternya Atau Pimpinannya Seperti itu Kebanyakan Mantis ini Atau Sering Juga Ditulis Dengan Mantis Digambarkan Sebagai Makhluk Yang Berwarna Coklat Tua Tapi Di Kesempatan Lain Juga Muncul Seperti Berwarna Hijau Atau Juga Ada Yang Hitam Ada Juga Yang Putih Juga Ada Yang Kuning Jadi Warnanya Emang Aneka Warna Tubuh Tubuh Mereka Tidak Exos Skeleton Jadi Skeleton Tulang Exos Di Luar Itu Jadi Kalau kita Tulangnya Di Dalam Dagingnya Di Luar Kalau Mereka Dagingnya Di Dalam Tulang Binatang Seperti Serangga Dagingnya Di Dalam Tulangnya Di Luar Seperti Kemudian Juga Kepiting Kalau Kepiting Bukan Serangga Tapi Serangga Jadi Exoskeleton Yang Tersegmentasi Dan Beberapa Korban Penjulikan Melaporkan Kalau Alien Mantis Ini Dilapisi Sat Berpinya Sering Dijumpai Berpakaian Jubah Panjang Dengan Berbagai Warna Ini Diduga Menunjukkan Pangkatnya Jadi Mungkin Pangkat tertentu Ada Rang tertentu Atau Tingkatan tertentu Tapi Juga Ada Yang Tidak Berpakaian Memang Saya Tidak Memang Informasi Warna Apa Pangkat Apa Hanya Diduga Bahwa Warnanya Itu Menunjukkan Tingkatannya Jadi Ini Ilustrasi Dari Orang Yang Pernah Dijulik Dan Melihat Makhluknya Nah Sejauh Ini Aspek Yang Paling Mencolok Dari Alien Mantis Adalah Kekerapatan Fisiknya Yang Mirip Dengan Belalang Sembah Jadi Kalau Belalang Sembah Ini Kan Kita Sering Nelihat Biasanya Di sawah Jadi Bentuknya Seperti Ini Bedanya Kalau Alien Mantis Ini Kakinya Tidak Seperti Ini Bukan Berkaki Empat Tapi Mereka Adalah Bipedal Berkaki Dua Banyak Dilaporkan Tingginya 6 Sampai 9 Kaki Atau 1,8 Sampai 2,7 Meter Dengan Bentuk Torso Tipis Dan Panjang Leher Lengan Tangan Mereka Mereka Sendih Tambahan Jadi Lehernya Itu Ada Sendih Tambahan Membuat Mereka Seperti Pipa Flexible Kalau Kita Lihat Di Shower Itu Kan Ada Selang Yang Seperti Sendih Tambahan Sehingga Bisa Melengkung Dan Kepala Mereka Seperti Serangga Berbentuk Sekitiga Dengan Mata Besar Miring Berwarna Coklat Dan Juga Kehitaman Ini Ilustrasinya Dari Beberapa Abdukti Abdukti Itu adalah Orang Yang Pernah Dijolek Oleh Alien Jadi Bentuknya Seperti Ini Jadi Makhluk Ini Seringkali Orang Mungkin Yang Terbiasa Dengan Tau Atau Nya Dengan Makhluk Yang Grace Itu Mungkin Menduga Bahwa Makhluk Ini Adalah Grace Tapi Bukannya Karena Memang Matanya Juga Besar Hitam Mukanya Sebetulnya Segitiga Seperti Ini Lalu Dengan Leher Tapi Sebetulnya Di Dalam Proses Penculikan Oleh Alien Ini Ada Alien Mantis Dan Juga Ada Alien Grey Juga Jadi Ini Yang Seringkali Kemudian Diantep Sebagai Android Atau Robot Robotnya Mereka Pekerja Pekerja Dari Mantis Ini Dan Mantis Ini Yang Kemudian Terlibat Dalam Banyak Proses Medis Jadi Bentuknya Seperti Ini Kelihatan Seperti Tidak Punya Mulut Tidak Ada Hidungnya Mungkin Hanya Ada Lubang Kecil Mereka 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 Punya Kemampuan Kemampuan Yang Nanti Akan Saya Coba Jelaskan Lebih Detail Dimana Mereka Juga Bisa Mempengaruhi Pikiran Seseorang Sehingga Orang Itu Akan Melihat Mereka Dalam Wujud Yang Tidak Sebenarnya Ini Ilustrasinya Kira-kira Seperti Ini Nah Mantis Ini Komunikasinya Adalah Lewat Dengan Cara Telepati Namun Saat Berbicara Satu Sama Lain Terdengar Suara Seperti Bunyi Klak Klik Klik Jadi Yang Menakutkan Ini Dari Penuturan Para Abdukti Jadi Mereka Mereka Yang Pernah Dijolek Oleh Alien Tapi Ketika Mereka Berkomunikasi Dengan Orang Yang Dijolek Itu Mereka Melakukannya Dengan Telepati Jadi Mengirimkan Pesan Memberikan Gambaran Langsung Dalam Pikiran Abdukti Ini Nah Beberapa Orang Orang Yang Pernah Bertemu Dengan Alien Mantis Mengatakan Bahwa Mereka 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 Teknologi Yang Memproyeksikan Ilusi Di Sekitar Mereka Yang Membuat Iti Tampil Sebagai Manusia Jadi Ini Kemampuan Mereka Mempengaruhi Pikiran Dimana Kadang-kadang Nah Ini Yang Tukup Menarik Adalah Hologram Yang Dibuat Oleh Mereka Ini Kadang Bisa Berhenti Pada Saat Jadi Membuat Ngeri Manusia Yang Melihatnya Jadi Kalau Misalnya Gini Mereka Dijolek Kemudian Mereka Ditampilkan Pemandangan Yang Menyenangkan Karena Itu Perubahkan Mind Control Dari Mereka Tapi Tiba-tiba Proses Itu Berhenti Lalu Muncul Aslinya Dan Aslinya Bikin Kaget Membuat Kaget Dan Membuat Ngeri Karena Melihat Aslinya Sama Seperti Misalnya Kalau Kita Tiba-tiba Berjumpa Dengan Sosok Laki-laki Atau Perempuan Yang Penampilannya Bagus Menarik Tiba-tiba Berubah Drastis Menjadi Serem Pastikan Menjadi Ngeri Seperti 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 Ini Tadi Tapi Umumnya Mereka Ini Dianggap Benevolen Artinya Makhluk Yang Tidak Jahat Makhluk Yang Baik Karena Memang Sejauh Ini Tidak Tidak Dianggap Yang Bahaya Umumnya Yang Bahaya Itu Kita Sering Kali Mengatakan Paluk Alien Yang Bahaya Itu Yang Jenis Reptilian Nah Ini Tangannya Ini Kalau Kita Lihat Tangannya Memang Seperti Tang Dan Nanti Ini Tinggi Slim Kurus Dan Secara Genetik Sepertinya Mereka Ini Adalah Jenis Insektoid Serangga Disini Dikatakan Bahwa Mereka Seperti Scientist Ilmuwan Yang Fungsinya Sebagai Dokter Tapi Juga Ada Dalam Beberapa Perjumpaan Dengan Manusia Mereka Mereka Ini Dianggap Sebagai Pilot Ada Juga Ada Yang Sebagai Pengawas Juga Selain Sebagai Ilmuwan Atau Dokter Nah Saya Membandingkan Walaupun Mungkin Ada Yang Tidak Setuju Yaitu Makhluk Yang Dijumpai oleh Kori Goody Yaitu Makhluk Yang Kuning Ini Yang Wajahnya Kalau Dari Depannya Segitiga Tinggi Dugaan Saya Bahwa Makhluk Yang Kuning Ini Adalah Jenis Mantis Walaupun Mungkin Kori Kori Tidak Pernah Menyebutkan Secara Langsung Bahwa Ini Adalah Mantis Nah Ras Mantis Ini Sangat Terlibat Dalam Sisi Genetik 22 Program Manusia Yang Berbeda Mereka Berdasama Dengan Grace Nordic Dan Reptilian Dan Dikenal Sebagai Master Genetik Dari Bintang Kluster Lokal Kita Komunikasinya Secara Neologis Mereka Tanpa Moral Tanpa Moral Ini Dianggap Tanpa Emosi Jadi Mereka Tidak Peduli Terhadap Manusia Ini Ada Beberapa Informasi Karena Makhluk Mantis Ini Beda Dengan Kita Dengan Manusia Yang Muka Kita Ini Bisa Menampilkan Kalau Kita Lagi Senang Lagi Sedih Lagi Marah Itu Kan Kelihatan Banget Tapi Mantis Ini Marah Sedih Takut Atau Mungkin Lagi Punya Feeling Apa Mukanya Tetap Sama Jadi Mereka Tidak Punya Emosi Bentuknya Seperti Ini Jadi Kita Tidak Tahu Apakah Ini Mereka Yang Digambar Ini Lagi Tertawa Lagi Gembira Lagi Marah Kita Tidak 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 Bisa Tau Maka Itu Mereka Dianggap Tanpa Moral Memang Tidak Beduli Dengan Manusia Nah Yang Menarik Ini Ada Pandangan Lain Jadi Point Of View Yang Lain Dan Ini Memang Di Diakui Tidak Hanya Serangga Jadi Pada Saat Orang Menggunakan DMT Jadi DMT Adalah Dimethyl Tri Tritamin Triptamin Jadi Dimethyl Triptamin Ini Jadi Itu Adalah Sat Halusinogen Dimana Orang Kemudian Bisa Dianggap Masuk Ke Dalam Dunia Lain Kemudian Melihat Makhluk Makhluk Ini Selain Serangga Juga Diketahui Bahwa Makhluk Seperti Ular Itu Juga Sering Dilihat Pada Saat Orang Menggunakan DMT Nah Orang-orang Yang Menggunakan DMT Ini Memang Sering Melihat Makhluk Mirip Serangga Dari Alam Semesta Yang Lain Nah Ini Saya Akan Coba Kemukakan Informasi Dari Buku Yang Judulnya The Extraterrestrial Species Almanac The Ultimate Guide to Grace Reptilian Hibis Anodic Yang Tulis Oleh Craig Campo Basso Ini Bukunya Bisa Dicari Di Amazon Atau Mungkin Di Lain Nah Di Alaman 193 Ini Ada Informasi Tentang Makhluk Mantis Beberapa Penjelasannya Seperti Ini Asal-usulnya Itu Katanya Mereka Hidup Di Berbagai Interdimensi Lipatan Ruang Mereka Ada Di Konstelasi Andromeda Dan Orion Dan Lainnya Di Luar Yang Tidak Dapat Di Identifikasi Oleh Manusia Mengenai Sisting Kepercayanya Mereka Percaya Pada Cosmic Law Of One Hidup Mereka Didediskasikan Untuk Frekuensi Cahaya Hidup Living Light Tentang Ini Saya Tidak Tahu Persis Karena Ini Biasanya Informasinya Berkenaan Dengan Starship Dengan Apa Dengan Biasanya Duga Di Mungkin Lebih Erat Dengan Hukumnya Dengan Galactic Federation Of Light Misalnya Seperti itu Nah Niat mereka Adalah Untuk Menahan Aliran Frekuensi Agar Semua Makhluk Selaras Dalam Penyatuan Universal Mengenai Teknologinya Ini Dikatakan Mereka Memiliki Kapal Induk Karakterian Pesawat Antar Bintang Kapal Armada Kapal Pengintai Jadi Mereka Punya 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 Pesawat Pesawat Macem-macem Termasuk Antar Galaksi Antar Galaksi Antar Bintang Kapal Armada Dan Scotship Kapal Pengintai Lalu Semua Pusat Komando Dan Pesawat Mereka Itu Menggunakan Super Komputer Biologis Ada Modifikasi Pada Pesawat Galakterian Untuk Akomodasi Anggota Tubuh Mereka Tapi Sebagian Besar Kontrol Dioperasikan Secara Telepati Dan Mereka Dapat Membuat Manusia Mengalami Out of Body Experience Ini Maksudnya Begini Kalau Orang Misalnya Dijolek Oleh Alien Itu Kadang-kadang Tidak Mungkin Mereka Juga Dijolek Secara Tubuhnya Dengan Tubuhnya Tapi Kadang-kadang Mereka Hanya Dijolek Itu Submanya Aja Atau Apa ya Ya Tadi Secara Astral Jadi Mereka Bisa Membuat Orang Itu Mengalami Proyeksi Astral Atau Out of Body Experience Dan Kemudian Astralnya Itu Yang Dibawa Oleh Mereka Dan Itu Dianggap Sebagai Teknologinya Mereka Juga Nah Fisiknya Seperti Apa Kalau Dari Buku Ini Itu Tingginya 7 Sampai 10 Kaki Jadi Hampir Sama Informasi Yang Tadi Cukup Tigi 2 Meteran Sampai 3 Meteran Dan Ini Yang Menarik Dalam Dunia Astral Konon Mereka Itu Bisa Sebesar Lapangan Sepak Pula Jadi Kalau Di Dunia Astral Mereka Besar Sekali Berbagai Varietas Tersebar Di Seluruh Alam Semesta Tapi Semuanya Memiliki Wajah Dan Tubuh Belalang Sumbah Otomatis Yang Mirip Dengan Tekan Mereka Di Bumi Jadi Mereka Artinya Maluk Maluk Seperti Mantis Ini Seperti Belalang Sembah Tapi Mereka Berdiri Tegak Mereka Bipedal Wajah Mereka Panjang Berbentuk Segitiga Mata Besar Hitam Tegak Miring Paruh Runcing Tajam Dan Dua Jelah Untuk Lubang Hidu Lengan Dan Kaki Mereka Sangat Panjang Dengan Tangan Dan Kaki Berjabang Tiga Yang Memiliki Bantalan Di Bagian Bawah Untuk Mengenggam Jadi Sifatnya Itu Seperti Agak Kekanak Kanan Tapi Bukan Seperti Anak Kedil Ini Sebenarnya Nanti Akan Saya Jelahkan Lagi Dengan Kerangkaluar Yang Sangat Lurus Leher Panjang Mereka Mampu Membungkuk Pada Sudut Yang Ekstrim Ini Karena Lehernya Itu Seperti Tipe Fleksibel Jadi Ada Robot Itu Ada Ruas-ruasnya Banyak Mereka Bisa Melengkung Dan Mereka Adalah Ras yang Berwibawa Meniligasikan Tugas Pada Orang Lain Daripada Pihak-pihak Lain Di atas Pesawat Mereka Mereka Berkomunikasi Dengan Suara Klik Tadi Klik Atau Tadi Yang Klap Klik Dengan Suara Bernada Tinggi Nah Mantis Katanya Memiliki Emosi Tapi Karena Mereka Tidak Dapat Menggunakan Ekspresi Wajah Seperti Kita Manusia Jadi Kita Kemudian Berpikir Bahwa Mereka Tidak Peduli Dan Tidak Berperasaan Seseorang Harus Bertelepati Untuk Berhubung Dengan Dunia Interior Mereka Dan Untuk Merasakan Emosi Mereka Mereka Sangat Berdedikasi Dan Serius Saat Melakukan Tugas Kosmik Mereka Di Atas Pesawat Tapi Juga Suka Bermain Dan Seperti Anak Kecil Tetapi Tidak Anak Anak Mengenai Kapasitas Dimensinya Jadi Ini Menurut Informasi Di Buku Jadi Dikatakan Bahwa Mereka Ada yang Berasal Dari Dimensi Ke Enam Hingga Dimensi Ke 12 Dan Mereka Mampu Menurunkan Energinya Untuk Muncul Di Dimensi Ketiga Ke Empat Dan Kelima Juga Jadi Dimensi Ketiga Kan Konon Adalah Dimensi Kita Mereka Menggunakan Kristal Yang Membantu Mereka Saat Bertransisi Dari Satu Dimensi Ke Dimensi Yang Lain Mengenai Caranya Saya Tidak Tahu Tapi Ini Diinformasikan Mereka Menggunakan Kristal Untuk Itu Karena Makhluk Belalang Ini Adalah Ras Yang Paling Kuno Dan Sangat Berevolusi Mereka Bekerja Di Alam Dan Dimensi Yang Tidak Dapat Dipahami Oleh Kita Nah Agendanya Apa Kita Kan Tugak Ingin Tahu Apa Tujuannya Mereka Ini Nah Ini Menurut Informasi Yang Ada Di Buku Jadi Di Buku Tadi Itu Buku Ini Di Extraterrestrial Species Almanak Ini Mantis Adalah Bagian Dari Galakterian Alignment Dan Berpartisipasi Dalam Program Starship Pagi Sedek Mereka Lebih Tertarik Pada Feminim Prinsip Ibu Alam Semesta Jika Ras Ini Memiliki Dinasti Akan Ada Seorang Ratu Tapi Sebaliknya Mereka Juga Memuamati Pria Dan Wanita Sebagai Seterajat Seperti Di Semua Ras Ada Yang Memiliki Frekuensi Lebih Tinggi Dan Ada Yang Lebih Rendah Beberapa Laporan Mantis Mengatakan Bahwa Mereka Terlihat Di Latar Belakang Kasus Penculikan Di Samping Ada Grey Yang Mereka Berfungsi Berfungsi Mantis Berfungsi Untuk Memfasilitasi Dan Melindungi Jadi Mereka Sepertinya Memanen DNA Manusia Mempelajari Genetika Kita Dan Memeriksa Jiwa Manusia Dalam Banyak Aspek Termasuk Siklus Reinkarnasi Jadi Kita Lihat Bahwa Di Kasusnya Linda Porter Itu Linda Porter Lihat bahwa Alien Mantis Punya Teknologi Untuk Memindahkan Roh Tadi Jadi Ini tampaknya Mungkin Juga Ada Macam Konsistensi Informasi Bahwa Mereka Ini Sering-sering Juga Bermain-main Dengan Jiwa Manusia Sepertinya Nah Dalam Hal Kemampuan Kesadaran Mereka Sadar Dan Berdaulat Selain Telepati Mereka Memiliki Pikiran Sarang Pikiran Sarang Ini Maksudnya Gini Lebih Lebih Tepat Mungkin Disebut Dengan Pikiran Kolektif Nah Tapi Selain Pikiran Yang Kolektif Mereka Juga Punya Pikiran Tunggal Pikiran Sarang Ini Dalam Bahasa Inggris Hive Jadi Hive Mind Nah Mereka Dapat Memasuki Pikiran Kolektif Maupun Individu Saat Berada Dalam Kolektif Mereka Dapat Berkomunikasi Dengan Yang Lain Berbagi Pengalaman Mengembangkan Ajaran Dan Banyak Lagi Jadi Ini Mirip Daringan Internet Jadi Misalnya Mirip Analoginya Mungkin Gini Ada Grup WA Kemudian Kita Sama-sama Di situ Tapi Setiap Anggota Di Grup WA Punya Pikiran Sini Tapi Di Grup WA Kemudian Mereka Bisa Saling Saling Bertukar Informasi Saling Berbagi Pengalaman Seperti Itu Disebut Dengan Pikiran Sarang Seperti Pikiran Mereka Sangat Kuat Makhluk Mantis Melihat Alam Semesta Sebagai Simfoni Dan Semua Permainan Adalah Semua Pemainnya Adalah Instrument Mereka Menganggap Diri Mereka Penyelarasan Frekuensi Mungkin Mereka Mereka Merasa Bahwa Mereka Adalah Makhluk Yang Sangat Bunuh Jadi Mereka Sudah Sudah Menguasai Ya Boleh Dibilang Alam Semesta Ini Jadi Mereka Cenderung Melihat Sebagai Apa Apakah Mereka Menjadi Kreator Atau Mereka Menjadi Makhluk Makhluk Yang Mereka Jadi Orkes Orkes Satornya Jadi Mengatur Segala Galanya Seperti Itu Jadi Mereka Kemudian Mau Bertindak Sebagai Penyelaras Frekuensi Memastikan Semua Instrument Diatur Mereka Dapat Mendengar Dan Merasakan Perselisian Di Sator Alam Semesta Dan Mengirimkan Frekuensi Mereka Ke Area Tersebut Untuk Penyelasan Dan Penyembuhan Mereka Suka Melakukan Perjalanan Astral Jadi Ini Dugaan Saja Kalau Bagi Mereka Yang Suka Melakukan Perjalanan Astral Melakukan Astral Projection Mungkin Sekali Akan Bertemu Dengan Makhluk Makhluk Ini Kemudian Mengunjungi Kuil Pembelajaran Universal Di Setiap Dimensi Ketika Sekelompok Makhluk Mantis Siap Untuk Transit Dari Dimensi Ke Enam Ke Ketujuh Misalnya Makhluk Yang Dari Dimensi Ke Enam Melakukan Percara Astral Pembelajaran Di Dimensi Ketujuh Dan Mempersiapkan Diri Megang Untuk Transisi Berikutnya Jadi Makhluk Ini Kayaknya Bermain-main Lintas Dimensi Makanya Tadi Disebutkan Asalnya Dari Paralel Universe Paralel Paralel Universe Atau Dimensi Dimensi Ini Kalau Yang Saya Tangkap Di Alam Semesta Yang ada Itu Misalnya Di Tata Sudah Kita Ada Matahari Ada Merkurius Venus Mars Ada Bumi Ada Mars Jupiter Dan Lain-lainnya Nah Di Dimensi Yang lain Juga Sama Itu Juga Ada Tapi Beda Dimensinya Nah Ini Mereka Bisa Bisa Melakukan Lintas Dimensi Artinya Mars Di Tiga Dimensi Dengan Mars Di Empat Dimensi Bisa Beda Lalu Selain Yang Berbentuk Mantis Ini Khususnya Yang Insectoid Itu Ada Yang Yang Gray Insectoid Nah Apa Ini Gray Insectoid Adalah Hybrid Jadi Hybrid Antara Makhluk Tall Gray Jadi Gray Yang Tinggi Dengan Mantis Nah Tingginya Ini Sekitar Sekitar 8 Hingga 10 Kaki Atau 2,4 Sampai 3 Meter Tubuhnya Panjang Burus Langannya Katanya Ada durinya Jarinya Sangat Panjang Dan Ramping Mata Bulat Besar Dan Mereka Adalah Persilangan Antara Mata Togre Dan Makhluk Mantis Beberapa Memiliki Pupil Belalang Tapi Yang Lainnya Tidak Meskipun Mereka Terlihat Lemah Tapi Mereka Cukup Kuat Kesadaran Dari Gray Insectoid Ini Ya Melebih Kisah Normal Mereka Adalah Telekinetik Telekinetik Ini Artinya Mereka Bisa Menggerakkan Benda-benda Dengan Pikiranya Dan Dari Seki Kapasitas Dimensinya Ini Mereka Ini Bisa Mengatur Frekuensinya Sehingga Menjadi Tidak Terlihat Jadi Tiba-tiba Ada Tiba-tiba Muncul Kelihatan Atau Tuga Mereka Bisa Berjalan Menembus Dinding Lalu Apa Kira-kira Makhluk Mantis Apakah Spirit Guide Apakah Mereka Bagian Dari Galactic Family Apa Misi Mereka Atau Misi Kita Juga Dalam Galactic Family Ini Karena Mereka Juga Sepertinya Yang Saya Baca Itu Ada Sekitar 800 Ribu Artinya Sudah Ratusan Ribu Mantis Yang Boleh Dibilang Semacam Dalam Tanda Petik Menitis Atau Menitis Starship Yang Hidup Sebagai Manusia Di Salah Satu Artikel Yang Pernah Saya Baca Oke Itu Dari Saya Dari Minggu Depan Untuk Informasi Itu Ini Saya Coba Informasikan Hari Rabu Mendatang Ada Betatalks Yang akan Membahas Sains dan Filosofinya Star Trek Jangan lupa Ini yang menarik Sekali Di Rabu 14 April Tapi Gini Selama Bulan puasa Acara Betatalks Dimulai Pukul 9 malam Jangan 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 Membuka Jam 8 Kalau jam 8 Nanti Belum Ada Yang Merecep Kemudian Hari Sabtunya Ada Tentang Super Soldier Dari Teh Akris Yang Dibawakan Oleh Mas Nugi Star Trek Nya Akan Dibawakan Oleh Kapten Erianto Rahman Sama Kapten Doni Surya Megananda Oke Terima Kasih Saya Kembalikan Ke Mas Nugi Terima Kasih Sangat Penat Mas Nur Ini Memang Pek Yang Sangat Misterius Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Dari Peserta Zoom Dari Mas Andi Setiadi Pertanya Adakah Penjelasan Bagaimana Mantis Menjadi Alien Dengan Teknologi Maju Asumsi Berasal Dari Galaksi Sombrero Sedangkan Volume Otak Kecil Ya Kalau Penjelasan Ini Pertama Mereka Makhluk Yang sudah Sangat Puno Kedua Mereka Punya Kemampuan Tadi Seperti Tadi Pikiran Yang Kolektif Pikiran Kolektif Ini Walaupun Kalau Tadi Giatakan Oleh Mas Andi Bahwa Otak Mereka Kecil Dengan Anggapan Mereka Itu Sebenarnya Saya Tidak Terlalu Kan Anggapan Kita Kalau Otaknya Makin Besar Makin Cerdas Namun Itu Juga Debat Tebel Karena Ada Yang Ngatakan Bahwa Itu Sesuai Dengan Proporsi Tubuhnya Tetapi Bayangan Saya Kalaupun Otaknya Itu Dianggap Kecil Tapi Kalau Mereka Punya Jaringan Pikiran Di antara Mereka Itu Kan Menjadi Sangat Besar Memang Hanya Menjadi Pusat Informasi Yang Bisa Diakses Langsung Oleh Mereka Jadi Mereka Tidak Punya Otak Yang Besar Tapi Kalau Mereka Punya Jaringan Yang Kuat Di antara Mereka Mereka Bisa Sangat Terus Itu Kira-kira Jawaban Berarti Ras Alien Yang Sudah Sangat Kuno Ya Yang Sudah Sangat Lama Gimana Mas Andi Setiadi Langsung Ini Kalau Langsung audio Biar Interaktif Mas Andi Setiadi Menanggapinya Silahkan Terima kasih Mas Andi Sumpahnya Sinyal Di Belek Mas Oh Ya Terima kasih Ini dari Mbak Mutiara Dwi Patra Menanyakan Apa Mungkin Bentuk-bentuk Alien Seperti itu Hanya Seperti Robot Hasil Eksperimen Alien Yang Asli Kemudian Diisi Roh Atau Jiwa Dari Makhluk Lain Ya Kemungkinan itu ada Jadi Yang pasti Yang diketahui Adalah Mereka Menciptakan Membuat Makhluk-makhluk Yang Robot Android Yang kemudian Diisi Ilustrasinya Seperti di film Avatar Di film itu Manusia Bikin Makhluk Yang seperti Makhluk Yang Ada di Planet itu Dan kemudian Pikirannya Bisa Masuk Kedalam Tubuh itu Dan Mengontrol Tubuh itu Dan seakan-akan Hidup Dalam Tubuh Makhluk itu Nah Sinkronisasi Pikiran Dengan Tubuh Yang Dimasuk Ini Ini Ya jelas Teknologinya Mungkin Mungkin Sudah ada Mungkin Juga Belum Ya Kita tidak Tahu Karena kita Kan Boleh dibilang Ya Pasti Akan Belum 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 Dibuka Kalau pun Ada Dan Ya Adanya Masih Di film-film Juga Tapi Sepertinya Itu Yang Yang Ada Dari Dari Literasi Ufologi Itu Seperti itu Nah Apakah Alin-alin Yang lain Itu Merupakan Makhluk Bikinan Dan itu Kemudian Diisi Ya Bisa Namun Ada Beberapa Spesies Yang Tampaknya Sejauh Ini Merupakan Yang 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 Diduga Adalah Originalnya Seperti 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 Reptilian Seperti Mantis Karena Reptilian Itu Juga Bisa Shape Shifting Mantis Ini Juga Bisa Mempengaruhi Pikiran Seseorang Yang Kemudian Dia Bisa Membuat Kita Melihat Mereka Itu Tidak Dalam Bentuk Sebenarnya Kemungkinan Itu Ada Mungkin Kalau Belum Menjawab Mungkin Bisa Tanya Laki Silahkan Ya Gimana Mbak Mutiara Di Patra Apakah Sudah Cukup Sudah Cukup Puas Dengan Jawabannya Atau Bisa Langsung Audio Kalau Mau Interaktif Ini Teknologi Yang Apa Pemindahan Soul Itu Kan Juga Dari Alien Mantis Ya Itu Yang Informasi Yang Diberikan Oleh Linda Porter Ke Linda Moton Kayaknya Emang Spesialisasinya Roh Ini Alien Ini Iya Iya Jadi Ya Informasi Yang ada Seperti Itu Mereka Mempelajari Tentang Proses Reinkarnasi Artinya Mungkin Bukan Masalah Mempelajarinya Mungkin Mereka Sudah Menguasai Teknologinya Cuman Kita Yang Mungkin Menduga Mereka Masih Mempelajari Karena Itu Yang Karena Dalam Beberapa Informasi Tentang Alien Abduction Itu Itu Ada Juga Belakangan Banyak Sekali Buku-buku Atau Cerama-cerama Dari Para Para Peneliti Di bidang Alien Abduction Yang Mengatakan Bahwa Ini Lebih Merupakan Soul Abduction Jadi Yang Diculik Itu Soul Makanya Mereka Kemudian Dianggap Bisa Memanipulasi Waktu Bukan Fisiknya Soalnya Menarik Kan Yang Informasi Dari Penny Bradley Bahwa Ada Teknologi Namanya Resurrection Resurrection Tank Mas Nur Resurrection Tank Ini Bisa Menghidupkan Kembali Makhluk Yang Manusia Yang Sudah Mati Dan Ini Teknologinya Didapat Juga Dari Mantis Empire Kata Penny Bradley Ya Berarti Mirip Ya Dengan Yang Dilihat Oleh Linda Porter Ya Ini Berhubungan Dengan Roh Dia Dia Memang Mungkin Memang Sudah Menguasai Yang Seperti Itu Ya Memang Gini Apa Kita Kan Kalau Mempelajari Tentang Roh Ini Kan Ya Mungkin Teknologinya Tidak Tau Sudah Sampai Atau Belum Karena Kita Juga Punya Konsep Tentang Roh Ini Kan Seringkali Dalam Hal Spiritual Dalam Hal Mungkin Apa Ya Bahkan Dalam Psikologi Itu Pun Tidak Dibahas Tentang Rohnya Tapi Lebih Membahas Tentang Perilaku Namun Kalau Kita Lihat Seperti Di Film Apa Itu Transcendent Mungkin Yang Yang Dimana Dia Seorang Ahli Komputer Dan Dia Kemudian Memindahkan Kesadarannya Kedalam Nano Knight Yang Dia Kemudian Bisa Ada Dimana Mana Hampir Juga Seperti Di Film Lucy Dimana Kesadaran Itu Dia Bisa Masuk Kedalam Semua Jaringan Nah Kalau Sudah Seperti Itu Orang Jadi Bertanya Roh Itu Apa Tapi Kalau Misalnya Kesadaran Itu Arnold Sassenegger Dimana Yang Judulnya The Six Day Itu Itu Kan Dia Membuat Cloning Dan Seluruh Ingatannya Dipindah Juga Dikopi Ke Cloning Sehingga Cloning Merasa Bahwa Dirinya Yang Asli Dan Yang Asli Dianggap Itu Cloning Dan Itu Menarik Teritanya Nah Proses Transfer Kesadaran Ini Itu Bisa Saja Kalau Saya Mungkin Akan Suatu Saat Akan Bisa Di Misalnya Kalau Teknologinya Kemudian Kesadaran Dari Orang Yang Sudah Meninggal Itu Ditransfer Kemudian Dipindahkan Ke Tubuh Yang Baru Artinya Seperti Resurrection Juga Ini Ada Lagi Pertanyaan Dari Mas Muhammad Teresa Apakah Alien Mantis Masih Bermarkas Di Bumi Ya Saya Saya Belum Punya Informasi Seperti Itu Tapi Nampaknya Kalau Mereka Bekerjasama Dengan Dengan Nordic Dan Juga Dengan Reptilian Mereka Pasti Punya Punya Base Karena Juga Ada Mantis Yang Ada Di Bumi Juga Mungkin Juga Ada Di Bulan Ada Di Mars Dan Sebagainya Karena Mereka Juga Ada Di Boleh dibilang Ada Di Mana Mana Kayak Kecowa Semud Atau Serangga Kalau Yang Dari Suku Hopi Juga N People Tak Disputkan Belalang Manusia Semut Yang Di Mars Juga Bentuknya Lebih Demirik Semut Kalau Ada Ilustrasinya Itu Dibanding Belalang Ini Dari Mas Andi Setiadi Menanyakan Lagi Apakah Mantis Ini Ada Hubungan Kerapet Dengan Grasshopper Atau Belalang Di Bumi Terus Apakah Ada Informasi Pandangan Mantis Terhadap Grasshopper Di Bumi Kalau Pandangan Mantis Terhadap Grasshopper Di Bumi Tidak Ada Saya Belum Baca Saya Belum Baca Saya Belum Dapat Informasinya Juga Apakah Ada Kerabat Itu Gini Menurut Saya Kalau Kita Anggap Bumi Ini Sebagai Tempat Yang Penuh Variasi Makhluk Hidup Ada Burung Kita Kan Membagi Antara Ada Serangga Ada Aves Burung Kemudian Ada Mamalia Ada Dan lain-lain Ada Reptilia Kemudian Ada Yang Masih Bersel Satu Kemudian Ada Yang Muluska Tidak Petulang Belakang Jadi Di Bumi Ini Variasinya Sangat Banyak Dan Saya Pikir Juga Di Alam Semesta Variasinya Juga Sangat Banyak Memang Tergantung Dari Kondisi Iklim Kondisi Planet Itu Juga Namun Tidak Mustahil Bahwa Di Setiap Planet Yang Memungkinkan Ada Kehidupan Kemudian Pasti Akan Berkembang Makhluk Yang Beraneka Ragam Juga Ada Kemungkinan Ada Makhluk Seperti Misalnya Seperti Pelanduk Di Planet Lain Ada Makhluk Seperti Gajah Juga Di Planet Lain Yang Punya Belalai Sehingga Ada Makhluk Yang Seperti Belalang Yang Di Planet Lain Juga Di Planet Bumi Kalau Dibilang Kerabat Ya Saya Pikir Ya Mungkin Masuk Dalam Kategori Kalau Kita Kelompokkan Kelompok Serangga Kalau Aku Boleh Tambahin Dari Secret Space Program Itu Kalangan Super Solder Itu Kan Ada Yang Memberikan Info Bahwa Alien Itu Memang Seperti Manusia Seperti Serangga Seperti Reptilian Nah Yang Seperti Serangga Itu Kemungkinan Besar Mereka Memang Lebih Mampu Hidup Di Lingkungan Yang Ganas Dibanding Versi Reptilian Yang Paling Lemah Manusia Katanya Jadi Insect Paling Mampu Hidup Habis Itu Manusia Kalau Dari Sisi Silahkan Boleh Saya berpendapat Mas Mudah-mudahan Enggak Blank Putus Sinyalnya Ada Enggak Dari Ufolog Yang Berpandangan Jadi Sebenernya Ini Bumi Ini Seperti Laboratorium Dari Makhluk Makhluk Alien Yang Peradabannya Lebih Maju Dari Kita Mungkin Insectoid Nitipsitnya Di bumi Humanoid Nitipsitnya Di bumi Hular Reptilian Nitipsitnya Akhirnya Semuanya Berevolusi Tapi Yang Menang Yang Berkembang Adalah Yang Humanoid Dan Yang 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 Insectoid Itu Tetap Menjadi Serangga Biasa Atau Reptilian Tidak Berkembang Karena Yang Cocok Dengan Kondisi Bumi Yang Bisa Berkembang Intektualitasnya Saat Ini Baru Humanoid Mungkin Seperti Itu Ada Gak Pendapat Mas Makasih Ya Kalau Teori Seperti Itu Salah Satunya Yang Disebut Dengan So Hipotesis Hipotesis Kebun Binatang Di Bumi Ini Sebagai Tempat Untuk Persemaian Atau Seperti Tempat Tempat Untuk Banyak Sekali Makhluk Makhluk Hidup Yang Ditempatkan Di Planet Ini Ada Teori Seperti Itu Nah Namun Mengenai Manusia Ini Dianggap Sebagai Pemenangnya Itu Saya Masih Tidak Sependapat Karena Bisa Saja Mungkin Puluhan Ratusan Ribu Jutaan Tahun Yang Datang Mungkin Ganti Ganti Yang Lain Hampir Seperti Gini Kalau Di Bumi Ini Manusia Sendiri Pemenang Pindah Pindah Awalnya Dulu Yang Paling Hebat Di Jaman Yang Paling Dulu Itu Adalah Di Afrika Kemudian Dari Afrika Kemudian Bergeser Ke Daerah Misalnya Asia Asia Bergeser Ke Eropa Terus Kemudian Didominasi Oleh Amerika Dan Amerika Kemudian Nampaknya Sekarang Kembali Mau Akan Kembali Ke Asia Nah Itu Saya Membayangkan Tentang Manusia Nah Kalau Kita Lihat Dari Spesies Spesies Yang Lain Bisa Saja Nanti Ratusan Ribu Jutaan Tahun Yang Datang Mungkin Bukan Manusia Yang Mendominasi Seperti Di Film Planet Apes Itu Ya Mungkin Kera Yang Mendominasi Atau Mungkin Kucing Yang Mendominasi V-Line Gitu Nah Mungkin Di zaman Dulu Reptil Sudah Mendominasi Bisa Tapi Kalau Menurut Fosil Rekord Memang Yang Paling Duluan Muncul Itu Emang Serangga 400 Juta Tahun Lalu Serangga Reptil Itu 300 Juta Tahun Yang Lalu Jadi Memang Mungkin Bener Si Insektoid Alien Mungkin Yang Spesies Tua Ya Ya Karena Memang Paling Bisa Survive Di Lingkungan Yang Ganas Kayak Kecoa Gitu Kan Bisa Survive Katanya Di Lingkungan Radioaktif Dan Kecoa Kalau Dibenturkan Ketinding Itu Masih Bisa Hidup Kalau Manusia Dibenturkan Mati Iya Terima kasih Berkat Berkat Tanya Tadi Mas Yang Pertanyaan Saya Yang Pertama Pikirannya Yang Mas Nur Bilang Ada Pikiran Kolektif Jadi Saya Teringat Dengan Presentasinya Mas Agus Mas Agus Rifani Tentang Umum Sendiri Kan Menceritakan Hal Yang Sama Dia Ada Pikiran Kolektif Sehingga Keseberatan Mereka Meningkat Mungkin Kalau Kita Di Bumi Kita Melihat Apa Yang Dilakukan Oleh Elon Musk Dengan Neuralink Segala Macem Dia Berusaha Pikiran Manusia Ditransfer Ke Dalam Data Komputer Ya Mungkin Nanti Itu Seatnya Awalnya Untuk Kita Manusia Itu Semua Tersentralisasi Pikiran Mungkin Kita Masih Butuh Waktu Ratusan Tahun Seperti Itu Saya Langsung Terbayang Seperti Itu Saya Memayangkan Tidak Ratusan Tahun Mungkin Hanya Beberapa Tahun Mendatang Karena Ini Studinya Biasanya Disebut Dengan Transhumanism Jadi Memang Ya Orang Masih Ada Pro-contra Soal Etika Dan Sebagainya Pemasangan Cip Dengan Otak Kita Kemudian Kita Bisa Terhubung Dengan Pusat Pusat Data Sehingga Bayangin Kalau Misalnya Seorang Anak Itu Tidak Belum Harus Sekolah Selama 6 Tahun DSD 3 Tahun SMP 3 Tahun SMA 5 Tahun Kuliah Sampai Doktor Mungkin Sampai Total Bisa Dia Baru Berusia 25 Tahun Lulus Doktor Tapi Kalau Semuanya Ditransfer Mungkin Anak Kecil Sudah Bisa Seperti PhD Luar Sekolah Tinggal Di Colok Langsung Bisa Mas Duk Sebagai Pakar Komputer Mungkin Gak Teman Eh Sudah Ada Kan Sudah Ada Yang Mengintegrasikan Komputer Dengan Otak Manusia Di Jurusanku Tani Fisika Sudah Ada Yang Buat Kayak Pengendali Kursi Roda Dengan Otak Sudah Ada Mata Bionic Sudah Ada Interface Antara Brand Sama Komputer Sehingga Nunggu Monitransfer Melon Mas Kalau Saya Membayangkan Gini Ada Alat Yang Menghubungkan Dengan Otak Kemudian Mimpi Itu Bisa Divisualisasikan Lewat Monitor Atau Kita Membayangkan Membayangkan Tampil Di Monitor Dan Direkam Kalau Membikin Film Tergantung Kita Imajinasinya Seperti Apa Tidak Perlu Ada Bintang Film Langsung Muncul Gak Laku Masih Sain Fiction Gimana Mas Andi Seti Apakah Tidak Cukup Sangat Mencerahkan Sangat Mencerahkan Ini Mas Mas Alif Romy Ini Menanyakan Apakah Alien Mantis Ini Seorang Dokter Ya Jadi Dalam Banyak Perjumpaan Dengan Alien Yang Jenis Mantis Ini Para Contact Ataupun Yang Pernah Pertemu Itu Mengatakan Bahwa Alien Mantis Ini Sepertinya Profesinya Itu Scientist Atau Dokter Mungkin 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 Mereka Punya Teknologi Bahkan Seperti Tadi Itu Kalau Apakah Mereka Bisa Menyembuhkan Atau Justru Mereka Membuat Kopian Jadi Cloning Lalu Dipindahkan Ketubu Yang Baru Karena Teknologi Itu Sebenarnya Akan Terwujud Jadi Orang Misalnya Contoh Suatu saat Kelak Kita Mungkin Di Jaman Yang Masih Transisi Tapi Suatu Ketika Kelak Ketika Orang Misalnya Dia Jantungnya Sudah Tidak Berfungsi Baik Dan Dia Bisa Membuat Jantung Tiruan Dari DNA Dia Dan Mungkin Ditransplantasi Atau Membuat Ginjal Atau Membuat Tangan Misalnya Kalau Dia Tidak Punya Tangan Dia Dibuatkan Tangannya Dan Teknologi Itu Suatu saat Bukan Hal Yang Mustahil Menurut saya Tidak Perlu Harus Menunggu Alien Artinya Manusia Juga Akan Bisa Ke Arah Sana Ya Tapi Setidaknya Yang Informasi Yang Ada Alien Mantis Ini Punya Teknologi Seperti Itu Apakah Bentuknya Mereka Bisa Menyembuhkan Atau Mereka Justru Shortcutnya Itu Bikin Badan Yang Baru Dipindahkan Yang Baru Yang Masih Sehat Seperti Itu Serem Ya Ini Mas Mas Wawik Menanyakan Adakah Info Yang Menerangkan Adanya Komunikasi Atau Kerjasama Ini Mungkin Maksudnya Alien Mantis Dengan Pemerintah Amerika Serikat Sejauh Ini Yang Dianggap Begerasama Itu Dari Alien Yang Jenisnya Tall Gray Kemudian Juga Dengan Yang Reptilian Apakah Dengan Mantis Itu Saya Belum Menemukan Infonya Mungkin Ada Tapi Saya Belum Menemukan Kalau Masalah Gini Alien Mantis Ini Alien Yang Sepertinya Itu Tidak Ingin Terlalu Muncul Di Permukaan Sepertinya Mereka Tendurung Berusaha Untuk Berada Di Belakang Layar Oleh Karena Itu Misalnya Ada Kerjasama Di Antara Para Alien Ini Menurut Saya Agak Naif Jika Kita Membayangkan Yang Kerjasama Dengan Alien Reptilian Kenapa Karena Menurut Saya Itu Tidak Berhasama Dengan Satu Ras Tentu Tapi Lebih Pada Kelompok Kelompok Ini Bisa Isinya Itu Ada Reptilianya Ada Mantis Ada Gray Ada V-Lainya Lengkap Ada Nordik Nya Juga Tapi Yang Muncul Yang Mungkin Tampil Itu Mungkin Karena Secara Hierarki Ibaratnya Ratunya Itu Dia Tidak Muncul Langsung Tapi Yang Contak Dengan Manusia Mungkin Yang Di Level Bawah Itu Dugaan Saya Karena Bagi Saya Jangan Kita Beranggapan Bahwa Manusia Berdasama Dengan Reptilian Tapi Manusia Berdasama Dengan Kelompok Siapa Kelompok Ini Itu Ada Banyak Macem Mungkin Aliansi Mereka Itu Ya Ada Macem Macem Spesies Ras Suga Kira-kira Mungkin Menjawab Semoga Bisa Menjawab Maaf Mas Nur Menyambung Tadi Pernyataan Dari Mas Mengenai Alien Dia Masih Di Belakang Layar Untuk Alien Apakah Dia Sedang Merencanakan Sesuatu Untuk Umat Manusia Atau Bagaimana Apakah Dia tetap Di belakang Layar Sampai Seterusnya Atau Di Banyak Kasus Alien Abduction Apakah Mereka Akan Tampil Langsung Mungkin Dugaan Saya Tidak Mereka Tidak Tidak Berasal Dari Demensi Yang Ini Yang Kita Ini Bukan Dari Dunia Kita Mereka Dari Paral Universe Sehingga Rasanya Tidak Ada Kepentingan Untuk Untuk Mereka Berada Di Sini Kalau Misalnya Contoh Gini Ya Menganalogikanya Gini Kalau Kita Punya Strata Dalam Kehidupan Ada Yang 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 Tinggi Dan Kita Berada Di Tinggi Tapi Kita Kadang Kadang Berkunjung Ke Isinya Dalam Tanda Petit Busuan Busuan Yang Bawah Kita Mungkin Tidak Akan Tinggal Lama Yang Bawah Tapi Kita Akan Berusaha Untuk Membuat Yang Di Bawah Naik Ke Atas Mereka Berusaha Membawa Yang Dari Dimensi Yang Bawah Naik Ke Atas Menurut Informasinya Sehingga Kalau Kita Dianggap Misalnya Kita Sudah Naik Ke Atas Mungkin Kita Lebih Berjumpa Dengan Mereka Karena Mereka Lebih Banyak Di Sana Sama Hanya Kalau Misalnya Gini Kalau Ada Orang Yang Sudah Naik Seratanya Ke Atas Itu Dia Lebih Banyak Berjumpa Dengan Yang Di Atas Itu Juga Sama Dugaan Saya Mantis Seperti Itu Mereka Hanya Muncul Dan Di Dalam Kontak Terbatas Tapi Tujuannya Mereka Adalah Meningkatkan Kesadaran Kemudian Kalau Sudah Ada Peningkatan Itu Kemungkinan Mereka Lebih Banyak Bisa Dijumpai Itu 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 Jawaban Saya Kalau Kalau Boleh aku Tambahin Informasi Dari Corigot Itu Katanya Kalau Alien Mantis Itu Itu Mereka Suka Gigi Sama Fisiologi Manusia Karena Manusia Itu Daging Di Luar Tulang Di Dalam Kalau Mereka Tulang Di Luar Daging Di Dalam Ada Alien Mantis Komunikasi Mereka Bila Coba Bayangin Gimana Kita Ngeliat Kamu Menyidikan Daging Di Luar Tulang Di Dalam Karena Mereka Yang Di Luar Tulang Itu Ibaratnya Kita Lihat Zombie Gitu Mungkin Jadi Menarik Dari Mas Presentasikan Sama Dengan Ininya Cory God Bahwa Alien Mantis Katanya Suka Bercanda Tidak 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 Dan Sebenarnya Kalau Menurut Informasi Dari Super Soldier Mantis Sangat Pintar Intelijen Tinggi Sekali Mungkin Karena Itu Dia Jadi Koordinator Di Setiap Abduction Bisa Jadi Ini Mas Pu Nanyanya Kayaknya Susah Saya Penasaran Bentuk Rumah Cara Mereka Bereproduksi Dan Sosial Seperti Apa Reproduksi Sejauh Ini Yang Informasi Tentang Alien Mantis Tidak Diketahui Gendernya Jadi Tidak Pernah Disebutkan Mereka Ya Saya Sebut Jantan Atau Petina Atau Laki-laki Atau Perempuan Tapi Memang Ada Informasi Mereka Punya Ratu Dan Tadi Dikatakan Bahwa Mereka Menganggap Yang Antara Yang Feminim Dengan Antara Yang Pria Dan Perempuan Laki-laki Itu Sederajat Tapi Mereka Pake Sistem Seperti Matriaki Mungkin Mereka Ber Reproduksi Juga Dengan Melakukan Hubungan Seksual Bisa Saja Tapi Tidak Ada Informasi Seperti Itu Karena Informasi Tentang Mantis Sangat Minim Terus Yang Lagi Tentang Sosial Sosial Life Nya Sosial Life Nya Itu Mereka Ada Yang Ini Seperti Yang Saya Sebutkan Mereka Punya Strata Mereka Membagi Antara Yang Kesadarannya Tinggi Dengan Yang Rendah Seperti LOC Level Of Consist Tinggi Sampai Yang Rendah Itu Ada Jadi Mereka Kayaknya Strata Sosialnya Dibedakan Dengan Tingkatan LOC Level Of Consist Jadi Bukan Seperti Kita Kaya Dan Miskin Atau Pinter Dengan Tidak Tapi Lebih Kesadarannya Spiritualnya Dan Spiritualnya Mereka Pake Yang Cosmic Law Of One Mungkin Seperti David Wilkopp Bukunya Law Of One David Wilkopp Channeling Dengan Mantis Oh Enggak Dia Pacarnya Yang Buat Buku Love One Mas Stephen Chris Menanyakan Apakah Ada Kemungkinan Kalau Alien Ini Adalah Manusia Dari Masa Depan Kemungkinan Ada Karena Tapi Gini Alien Ini Ada Yang Mengatakan Bahwa Mereka Punya Teknologi Untuk Bisa Time Travel Balik lagi Time Travel Itu Ya Saat Ini Buat Kita Itu Masih Mustahil Banyak Yang Kontra Banyak Yang Ada Juga Yang Pro Jadi Artinya Masih Masih Diragukan Tapi Alien Ini Punya Teknologi Time Travel Itu Berarti Mereka Bisa Saja Ke Masa Lalu Bisa Saja Ke Masa Depan Kalau Mereka Dari Masa Lalu Bisa Saja Mereka Ke Masa Kita Seperti Sekarang Artinya Tidak Menutup Kemungkinan Alien Ini Adalah Dari Dari Masa Depan Tapi Kalau Dari Masa Depan Itu Menjadi Pertanyaan Apakah Masa Depan Yang Benar Masa Depan Atau Masa Depan Yang Sebenarnya Paralel Universe Jadi Kita Bayangkan Aja Bahwa Alam Semesta Ada Banyak Tapi Alam Semesta Yang Satu Dengan Yang Lain Waktunya Beda Misalnya Di Alam Semesta Kita Saat Ini Tahun 2021 Tapi Di Paralel Universe Yang Lain Itu Mungkin Tahun Tahun 5000 Nah Ketika Dia Pindah Kesini Itu Kan Dia Bisa Menganggap Dirinya Itu Ketahun 2021 Padahal Dia Bilangnya Kan Dari Tahun 5000 Itu Yang Jadi Sering Jadi Diskusinya Apakah Dari Waktu Masa Depan Itu Dari Timeline Yang Sama Atau Dari Timeline Yang Beda Jadi Kemungkinan Tetap Ada Ya Karena Salah Satu Kemungkinan Dalam Pembahasan Tentang Asal Usul Alien Itu Ada Kemungkinan Pertama Mereka Dari Luar Angkasa Kedua Mereka Dari Dimensi Lain Dari Interdimensional Yang Ketiga Mereka Bisa Dari Bumi Dari Bumi Dari Kemudian Teori Yang Lain Mereka Dari Waktu Masa Depan Bahkan Mungkin Dari Masa Lalu Karena Peradaban Canggih Manusia Yang Dulu Siapa Tahu Sudah Bisa Keluar Angkasa Dan Mereka Kembali Mereka Dari Masa Lalu Atau Ya Tadi Dari Masa Depan Atau Dari Dalam Bumi Banyak Teori Karena Melihat Memang Masih Misteri Ya Itu Menarik Sekali Tentang Time Travel Tapi Tetap Aja Aku Masih Pusing Mas Muhammad Reza Menanyakan Jika Alien Mantis Dihubungkan Dengan Roh Apakah Penampakan Supranatural Besar Kemungkinan Itu Alien Penampakan Supranatural Artinya Seperti Setan Kendrug Kuntilana Apakah Itu Alien Mantis Tidak Tau Ada Hantu Yang Bentuknya Seperti Mantis Seperti Serangga Tidak Ada Mungkin Hanya Kayak Bayangan Putih Apakah Memang Bisa Dikategorikan Itu Alien Sebesar Kemungkinan Bukan Menyerupai Alien Mantis Sebenarnya Gini Itu Kalau Kita Ikuti Informasinya Korigot Itu Ada Makhluk Alien Yang Tinggalnya Di Inner Earth Jadi Itu Pernah Dibahas Oleh Mas Nugi Di Sana Ada Banyak Sekali Contoh Contoh Ilustrasi Dari Alien Yang Tinggal Di Inner Earth Inner Earth Itu Berarti Di Di bawah Permukaan Bumi Dan Mereka Itu Digambarkan Berpakaian Putih Putih Gitu Sehingga Saya Tidak Tahu Kalau Itu Muncul Ke Permukaan Ya Mungkin Dianggap Seperti Putih Lanak Bisa Namun Setembok Iya Dan juga Inner Earth Kenapa Inner Earth Itu Sangat Menarik Kalau Memang Ada Alien Jadi Seperti Korigut Juga Bilang Bahwa Itu Bisa Nembus Tembok Itu Juga Mungkin Bisa Manipulasi Atau Materialisasi Dan Dematerialisasi Kemudian Kalau Dari Segi Apa Kepercayaan Kepercayaan Bahwa Di Bawah Bumi Ini Ada Banyak Banyak Legenda Atau Mitos Tentang Makhluk-Makhluk Yang Ada Di Bawah Bumi Kemudian Juga Ada Banyak Gua-Gua Yang Ditemukan Dan Itu Cukup Besar-Besar Yang Kemudian Bisa Ditempati Dan Menurut Kalau Informasinya Ketika Ada Katastrofi Atau Bencana Di Masa Lalu Mereka Kemudian Masuk Dalam Gua-Gua Yang Kemudian Mereka Tinggal Di Bawah Tanah Untuk Penyelamatkan Diri Dan Mereka Tinggal Di Sana Dan Berkembang Di Sana Dan IAC-nya Sendiri Sudah Mengaku Sering Nyamar Jadi Gods And Demons Iya Jadi Itu Yang Menjengkelkan Sebetulnya Karena Mereka Itu Tidak Tau Apakah Itu Asal Ngomong Supaya Mereka Dianggap Bahwa Mereka Di balik Semua Itu Karena Mereka Mereka Pernyataan Bahwa Mereka Minta Maaf Karena Selama Ini Mereka Mengaku Telah Mengaku Bahwa Mereka Pasal Di Luar Angkasa Mereka Mengaku Bahwa Mereka Adalah Para Malekat Para Demon Dan Sebagainya Dewa-dewa Di masa lalu Dan Mereka Bilang Bahwa Mereka Tinggalnya Di bawah Permukaan Bumi Dan Mereka Juga Berencana Akan Membuka Tabir Tentang Diri Mereka Ya Memang Topik Supranatural Sama Alien Memang Kalau Dibahas Gimana Mas Mama Teresa Apakah Sudah Cukup Mungkin Tambahan Kalau Di Luar Negeri Itu Yang Bigfoot Bigfoot Sasquatch Itu Sering Dihubungkan Dengan Fenomena Paranormal Dan UFO Juga Ya Termasuk Juga Skinwalker Saya Tidak Tau Saya Tidak Begitu Mendalami Misalnya Tentang Gendruwo Apakah Ketika Munculnya Gendruwo Itu Juga Diikuti Dengan Munculnya Sinar Sinar Aneh Misalnya Yang Saya Tau Mungkin Kalau Banas Pati Kan Seperti Api Apakah Itu Kemudian Dihubungkan Dengan Kemunculan Misalnya Makhluk Makhluk Terentu Itu Saya sendiri Memang Bukan Saya Belum Menangan Belum Mengamati Hal itu Secara Mendalam Siapa Tau Mungkin Ada hubungannya Ya Ya Tapi Kalau Alien Mantis Memang Belum Pernah Diceritakan Mereka Ngaku-ngaku Jadi Demons Gitu Ya Mas 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 Ini Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Tapi Kalau Mas Mau Ngomong Silahkan Nah Mas Tevan Kris Menanyakan Apakah Kemungkinan Alien Mantis Ini Melakukan Kanibalisme Terhadap Sesamanya Karena Jika kita Lihat Berlang Betina Mantis Itu Melakukan Kanibalisme Terhadap Jantannya Tidak ada info Seperti itu Mungkin Mereka Tidak sama Persis Dengan Kelakuannya Dengan Atau Perilakunya Dengan Mantis Belalang Sembah Yang ada Di bumi Karena Bentuknya Humanoid Ya Bentuknya Humanoid Dan juga Bisa saja Mereka Sudah Secara Kesadaran Mungkin Beda Dengan Binatang Belalang Walaupun Bentuknya Mirip Sama Seperti Gini Manusia Manusia Ini Kalau Kita Lihat Kan Sekarang Kita Hidup Di Tahun 2021 Di Abad 21 Orang Makan Orang Sudah Sangat Tidak Boleh Sudah Sangat Tidak Beretika Tapi Kalau Kita Lihat Orang Kanibal Itu Itu Mungkin 50 Tahun Yang Lalu Masih Ada Mungkin Di Pedalaman Di Tempat Tentu 100 Tahun Yang Lalu Mungkin Orang Kanibal Masih Ada Belalang Yang Kita Lihat Ini Mungkin Mereka Melawan Kanibal Tapi Tapi Saya Pertanya Kalau Alien Mantis Ini Mungkin Sudah Tidak Itu Dugaan Saja Tapi Tidak Tidak Ada Informasi Seperti Itu Ada Informasi Jenis Kelamin Ya Mas Tur Mereka Mereka Punya Seperti Ditulis Tadi Itu Ada Mereka Mengakui Laki-laki Yang Perempuan Sederajat Berarti Mestinya Ada Gender Tapi Sejauh Dilaporkannya Justru Mereka Tidak Terlihat Gendernya Jadi Mungkin Karena Bentuknya Sama Jadi Kalau Kita Kan Bisa Kelihatan Dari Wajah Itu Oh Ini Laki-laki Oh Ini Perempuan Secara 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 Mudah Tapi Karena Belalang Alien Mantis Ini Bentuknya Hampir Sama Ya Sekitiga Sehingga Tidak Diketahui Oleh Para Abdukti Atau Kontakti Bahwa Mereka Ini Laki-laki Atau Perempuan Itu Yang Itu Yang Didapatkan Informasinya Ini Tidak Tau Mungkin Dalam Kontak-kontak Yang Selanjutnya Mungkin Ada Teman Atau Siapa Nanti Yang Bisa Melakukan Astral Projection Dan Siapa Tahu Bertemu Dengan Alien Mantis Ini Dalam Dunia Dimensi Yang Lain Itu Mungkin Bisa Menelusur Apakah Itu Laki-laki Atau Perempuan Laki-laki Seperti Apa Ya Kira-kira Ada Ada yang Bertanya Mas Otok Mas Otok Herum Marwoto Apakah Bentuk Alien Mantis Itu Seperti Film Independence Day Kemudian Apakah David Copperfield Itu Alien Kalau Yang Di Independence Itu Memang Jenis Serangga Termasuk Di Film Alien Sendiri Jenis Serangga Tapi Bukan Tapi Tipenya Memang Mungkin Mungkin Tidak Sama Persis Dengan Mantis Tapi Jenis Jenisnya Insektroid Kalau David Coverfield Ya Saya Tidak Tau Saya Belum Belum Kebetulan Saya Tidak Tertarik Melidiki H Seperti Itu Misalnya Orang Ini Adalah Alien Saya Lebih Cenderung Ingin Mengetahui Alien Ini Agendanya Apa Alien Mantis Agendanya Apa Alien Reptilian Apa Agendanya Mereka Kemudian Kalau tergabung Dalam Kelompoknya Kelompoknya Itu Agendanya Apa Benernya Benarnya Kebanyakan Terpengaruhnya Terpengaruhnya Sama Film Jadi Kalau Dikasih Tau Kayak Film Itu Baru Nyata Jelas Ya Memang Kalau Alien Alien Yang Mantis Ini Di Film Benar Benar Seperti Mantis Ada Enggak Ya Enggak Eh Ada Enggak Lupa Ya Tapi Digambalkannya Biasanya Mengerikan Ada Serem Ada Juga Film Mungkin Ini Kalau Kita Lihat Di Close Encounters Of The Third Kind Kan Sebelum Yang Keluar Alien Yang Kecil Itu Itu Kan Muncul Alien Yang Kecil Terus Tangannya Panjang Kan Yang Pertama Kali Keluar Itu Dari Pesawat Itu Kan Yang Alien Yang Tangannya Kasih Kode Itu Kan Dia Kurus Banget Tinggi Itu Kemungkinan Mantis Mesti Ada Filmnya Baru Orang Benar Benar Puas Mungkin Iya Jadi Ini Ada Yang Nanya Ini Pertanyaan Umum Mas Ini Pertanyaan Benar Benar Umum Apakah Alien Benar Ada Apakah Ada Manusia Benar Benar Bertemu Dengan Alien Gini Kalau Tanya Ke saya Jawabannya Ada Tergantung Tanya Ke siapa Kenapa Kok Saya Yakin Ada Karena Sudah Banyak Buktinya Buat Saya Bukti Yang Ada Sudah Cukup Mungkin Buat Mas Bukti Yang Ada Juga Belum Cukup Sehingga Belum Percaya Itu Saya Tidak Bisa Memaksakan Orang Untuk Percaya Atau Tidak Tapi Dari Yang Saya Pelajari Itu Menunjukkan Bahwa Seperti Misalnya Termasuk Pemerintah Termasuk Pemerintah Perhatian Yang Khusus Terhadap Masalah UFO Dan Makhluk Luar Anggasa Ini Belum Lagi Penuturan Atau Kesaksian Dari Para Astronot Kosmonot Yang Bertemu Dengan Makhluk Makhluk Alien Di Luar Anggasa Jadi Kalau Misalnya Pernah Mengikuti Betatox Yang Tentang Space Law Itu Kebetulan Mas Raymond Yang Dinal Sumbernya Yang Beliau Sekarang Tinggalnya Di Moskow Di Rusia Itu Tesis Dan Disertasinya Mengenai Hukum Luar Anggasa Dimana Beliau Mewawancari Sejumlah Kosmonot Secara Langsung Dan Kebetulan Juga Kosmonot Kosmonot Ini Bercerita Tentang Pengalaman Mereka Berjumpa Dengan Alien Di Luar Anggasa Saya Yakin Tidak Bohong Saya Yakin Mereka Tidak Melakukan Atau Mengalami Halusinasi Karena Astronot Amerika Pun Juga Mengatakan Hal Yang Sama Tapi Mereka Juga Tidak Tidak Boleh Atau Terikat Perjanjian Tidak Mengemukakan Pada Publik Dan Biasanya Mereka Baru Akan Bicara Ke Publik Ketika Mereka Sudah Pensiun Dengan Begitu Saya Yakin Bahwa Alien Itu Ada Dan Sudah Banyak Orang Yang Pertemu Dengan Alien Ya Dan Tidak Cuma Orang Luar Negeri Ya Tapi Saya Tidak Bisa Memaksa Orang Untuk Percaya Karena Ya Itu Tiap Orang Untuk Percaya Tidak Percaya Ini Mas Diyar Menanyakan Kalau Di Bumi Itu Mantis Predator Makan Serangga Lain Apakah Alien Mangs Makan Alien Serangga Yang Lain Itu Ditanya Lagi Siklus Hidupnya Apakah Bertelur Atau Melahir Kalau Detail Informasinya Tidak Ada Tapi Kalau Saya Menduga Dengan Dengan Proses Evolusinya Yang Panjang Kita Tidak Bisa Membayangkan Mereka Sama Dengan Serangga Yang Ada Di Bumi Jadi Mungkin Tidak Lagi Memakan Tapi Siapa Tau Mereka Masih Memakan Saya Tidak Tau Siklus Kehidupannya Apakah Mereka Bertelur Tidak Ada Informasi Seperti Itu Kalau Mereka Umumnya Serangga Mungkin Mereka Masih Bertelur Tapi Mereka Bisa Mereka Meng-copy Dirinya Sendiri Jadi Tidak Perlu Harus Terjadi Entah Lewat Telur Atau Mungkin Kelahiran Atau Mungkin Perkawinan Memang Tidak Ada Informasi Seperti Itu Detailnya Belum Ada Kebanyakan Yang aku Tahu Vegetarian Ya Bisa Saja Tapi Kalau Reptilian Katanya Tidak Tidak Vegetarian Makan Daging Daging Ini Dari Mas Wili Awi Apakah Belalang Sembah Yang ada Di dunia Ini adalah Jelmaan Dari Ras Mantis Itu Sendiri Dan Baga 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 Apakah Disembah Itu Belalang Itu Oh Tidak Jadi Ini hanya Bentuknya Saja Mirip Kemudian Kita Menyebutnya Alien Mantis Tapi Secara Fisiknya Dia Berdiri Di atas Dua kaki Kalau belalang Sembah Itu kan Kakinya Berapa Enam Empat kaki Dan dua Yang di atas Seperti tangannya Jadi Seperti Manusia Jadi Humanoid Tapi Wajahnya Mukanya Itu Mirip Belalang Mirip Mantis Dengan Kurus Tapi Bisa Saja Mereka Memang Tipenya Itu Bukan Seperti Kita Tapi Lebih Insektoid Seperti Dikatakan Mas Duki Bahwa Mereka Itu Tulangnya Di luar Dagingnya Di dalam Mereka Cicik Dengan Manusia Karena Melihat Manusia Dagingnya Di luar Tulangnya Malah Di dalam Saya Baru Kepikir Yang Mas Duki Kapan Itu Bilang Kan Sudah Sempat Mas Duki Bilang Soal Alien Mantis Cicik Lihat Manusia Itu Ya Manusia Ini Tulangnya Di Dalam Ya Kan Cara Pandang Setiap Spesies Beda Mungkin Kita Sudah Nganggep Manusia Itu Paling Cantik Ya Mungkin Di planet Yang Mereka Manusia Itu Disana Yang Seperti Kita Ini Mungkin Tidak Cerdas Seperti Kita Mungkin Malah Jadi Kayak Binatang Yang Mereka Jadi Kayak Simpanse Kayak Monyet Tapi Bentuknya Seperti Manusia Terus Ketemu Di planet Bumi Ini Seperti Ini Mirip Di Planet Nah Ini Ada Mas Serio Namanya Sebenarnya Nanya Balerang Sembah Itu Salah Satu Spesies Serangga Yang Dikatakan Tidak Primitif Dalam Level Dunia Serangga Oke Mungkin Nggak Jika Sub Spesies Ini Hasil Rekayasa Alien Atau Memang Mantis Ini Yang Berevolusi Menjadi Makhluk Yang Lebih Cerdas Jadi Pertanyaan Yang Pertama Apakah Balerang Sembah Itu Rekayasa Alien Yang Kedua Apakah Beralang Sembah Ini Berevolusi Menjadi Makhluk Yang Lebih Cerdas Pernyata Mungkin Nggak Mungkin Kalau Gini Jadi Saya Membayangkan Kalau Kita Lihat Di Planet Bumi Bumi Ini Walaupun Saya Bukan Ahli Evolusi Tapi Saya Baca Baca Aja Bahwa Kondisi Kondisi Atmosfer Bumi Di Masa Lalu Masa Purba Di Mana Masih Serangga Serangga Itu Belum Ada Reptil Itu Membuat Kadar Atmosfer Membuat Binatang Binatang Serangga Ini Besar Besar Nah Bukan Hal yang Musahil Pada Waktu Itu Misalnya Serangga Serangga Ini Kemudian Berevolusi Juga Ada Yang Cerdas Dan Mungkin Mantis Ini Mantis Yang Purba Bukan Mantis Yang Sekarang Yang Kita Lihat Sekarang Mantis Purba Ini Berevolusi Salah Satunya Jadi Mantis Yang Cerdas Juga Nah Saya Membayangkan Itu Kemudian Saya Coba Tarik Ke Planet Lain Di planet Planet Lain Juga Ada Seperti Itu Dan Mereka Bergembang Serangga Yang Kemudian Cerdas Dan Mantis Ini Menjadi Serangga Yang Menjadi Dominan Seperti Kita Sekarang Manusia Menjadi Makhluk Cerdas Di Antara Makhluk Yang Lain Mantis Yang Cerdas Ini Itu Selama Proses Boleh Dibilang Jutaan Miliaran Tahun Mereka Kemudian Berevolusi Dan Berkembang Terus Dan Mungkin Sudah Menguasai Teknologi Untuk Melakukan Space Travel Time Travel Entah Tapi Intinya Bahwa Mereka Menjadi Canggih Nah Mereka Bukan Hasil Evolusi Dari Mantis Yang Atau Serangga Yang Ada Di Bumi Tapi Mereka Asalnya Memang Bukan Dari Sini Mereka Dari Tempat Lain Dan Mereka Sudah Explore Kemana Mana Dan Yang Menarik Bumi Ini Kan Di Bumi Ada Banyak Sekali Spesies Aneka Ragam Sehingga Saya Juga Menduga Bahwa Di Tempat Lain Juga Akan Sama Ada Kemungkinan Yang Di Tempat Lain Juga Aneka Spesies Juga Dan Bisa Saja Bergembang Macam Macam Kita Kita Biasa Ya Kita Selalu Dianggap Bahwa Kita Sendirian Bulan Gersang Tidak Ada Apa-apanya Mars Tidak Ada Penguminya Venus Tidak Bisa Di Uni Ya Pokoknya Kita Merasa Masih Hal Yang Pustahil Ada Kehidupan Di Luar Nah Ini Mas Arya Pradana Ini Pertanyaan Yang Mungkin Paling Apa ya Kalau orang Indonesia Nanyanya kayak gini Gak Pertama Sandir Apakah Mantis Menyembah Tuhan Ya Tadi Di Awal Di Sistem Kepercayaan Yang Ada Di Buku Saya Coba Share Lagi Mungkin Ini Sistem Kepercayaan Sistem Kepercayaan Mantis Ini Menurut Informasi Yang Ada Di Buku Di Extra Tres 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 Alman Itu Dikatakan Bahwa Mereka Percaya Pada Cosmic Love Of One Tentang Apa Itu Love Of One Itu Bisa Dicarik Sendiri Ada Bukunya Tidak Tidak Mendalami Soal Love Of One Ini Hidup Mereka Didedikasikan Untuk Frekuensi Cahaya Hidup Living Light Ini Sistem Kepercayaan Mereka Jadi Apakah Mereka Percaya Tuhan Tidak Tau Tapi Mereka Seperti Ini Kepercayaan Terhadap Cosmic Law Of One Mungkin Cara Pandangnya Beda Ya Karena Sebenarnya Manusia Ini Manusia Ini Kepercayaan Pada Tuhan Ini Boleh Dibilang Baru Berapa Ribu Tahun Sih Kalau Kita Baca Bukunya Karen Armstrong Itu Tentang Sejarah Tuhan Itu Kan Kita Mengenal Tuhan Yang Sekarang Yang Kita Anggap Sekarang Ini Itu Kan Boleh Dibilang Baru Berapa Mungkin 1500 Sebelum Masehi 3500 Tahun Masih 3500 Anggaplah 4000 Tahun Yang Lalu Mungkin Paling Lama 5000 6000 Tahun Yang Lalu Sebelum Itu Kan Juga Tidak Mengenal Tuhan Yang Seperti Sekarang Ini Dulu Punya Kenal Banyak Tuhan Banyak Dewa Dulu Malah Melihat Bahwa Alam Semesta Ini Adalah Tuhan Bahkan Sekarang Ini Pendapat Tentang Tuhan Itu Kan Juga Macem Macem Artinya Kita Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Apa Yang Kita Percaya Sekarang Ini 5000 Tahun Yang Datang 10 Ribu Tahun Yang Datang Itu Akan Tep Sama Bisa Berbeda Dan Kita Bisa Membayangkan Makhluk Yang Sudah Miliartan Tahun Berevolusi Seperti Apa Mereka Itu Mungkin Kita Tidak Bisa Membayangkan Bagaimana Kepercayaan Mereka Terhadap Pencipta Saya Tidak Bisa Membayangkan Ini Ada Mas Tapi Nanyanya Ke Aku Mas Nur Silahkan Mas Jadi Ketika Aku Sempat Ngomong Kalau Dari Pendapat 100 Sordiar Bahwa Manusia Dibanding Spesies Lain Varian Spesies Lain Di Luar Rangkasa Paling Lemah Dibanding Insektoid Sama Reptilian Karena kan Insektoid Lebih bisa Survive Di lingkungan Yang ganas Dibanding Reptilian Lebih bisa Survive Dibanding Manusia Jadi Yang Lemahnya Itu Karena Tingkat Survivalnya Secara Biologis Memang Manusia Lebih Lemah Dibanding Serangga Dan Reptil Nah Itu Untuk Mas Terus Dari Mbak Stefani Menanyakan Baru Saja Apakah Kan tadi Ditinggung Tentang Soul Abduction Apa yang dilakukan Mantis Dengan Soul Tersebut Kata Mbak Stefani Ini Gini Ini Pertanyaannya Menarik Karena Apa yang Mereka Mencolek Ini Justru Akan Berkaitan Dengan Informasi Yang Ada Yang Seringkali Dihubungkan Dengan Hybrid Jadi Mereka Ini kan Banyak Bikin Hybrid Nah Hybrid Ini Fungsinya Apa Ya Salah Satunya Bisa Saja Hybrid Ini Diperjual Belikan Atau Mungkin Dipekerjakan Nah Hybrid Ini Itu Seperti Robot Supaya Mereka Bisa Bisa Aktif Ya Harus Diisi Nah Diisi Ini Ya Diisi Oleh Soul Soul Yang Di Updug Ini Yang Yang Menarik Yang Agak Bukan Hanya Apa ya Yang Aneh Contohnya Informasi Yang Ada Itu Kalau Kita Ngikuti Mereka Mereka Dijolek Tahun Berapa ya Tahun 70 Soul Nya Dijolek Kemudian Mereka Dimasukkan Dalam Hybrid Itu Terus Mereka Bekerja Dipekerjakan Dan Dapat Sebagai Buddha Dan Mereka Terpaksa Harus Menurut Dan Mereka Harus Menurut Setelah Mereka Bekerja Selama Ber Ber Puluh Puluh Tahun Anggap Misalnya 20 Tahun Sudah Selesai Atau Mereka Dalam Proses Pekerja Hanya Mereka Mati Dan Mereka Dipindahkan Ke tubuh Yang Baru Dan Mereka Kerja Lagi Ketika Mereka Sudah Selesai Soul Ini Dikembalikan Lagi Tapi Dikembalikan Persis Pada Saat Yang Sama Ketika Mereka Dijolek Tidak Tidak Masuk Akal Tapi Mereka Bisa Lakukan Seperti Itu Nah Kemudian Orang-orang Dijolek Ini Muncul Dalam Proses Kehidupannya Mereka Itu Mimpi Mimpi Tentang Pengalaman Mereka Selama Puluhan Tahun Itu Nah Kalau Ada Teman-teman Atau Rekan-rekan Disini Yang Mengalami Seperti Itu Kalau Berkenaan Cerita Suatu Saat Kelak Nah Itu Mungkin Kita Bisa Mungkin Pernah Melihat UFO Mungkin Pernah Dijolek Oleh Alien Tapi Tidak Yakin Pernah Mengalami Aktivitas Yang Sifatnya Extraordinary Yang Tidak Masuk Akal Seperti Misalnya Berada Di Luar Angkasa Dan Sebagainya Itu Mungkin Mengalami Peperangan Dengan Alien Lain Sebagai Tentara Dan Sebagainya Padahal Mungkin Tidak Punya Minat Terhadap UFO Dan Kok Tiba-tiba Aku Tertai Dengan UFO Sehingga Mungkin Ikut Beta UFO Mungkin Ikut Beta Talk Saya Kira Itu Bukan Hal Yang Kebetulan Itu Pasti Ada Sebabnya Nah Ini Yang Yang Apa Ya Yang Misteri Dan Juga Memang Susah Untuk Dipercaya Ketika Orang Dijolek Di Pekerjakan Kemudian Dikembalikan Di masa Dia Dijolek Sehingga Orang Itu Dianggap Tidak Pernah Hilang Dia Tetap Mengikuti Proses Padahal Sebenarnya Dia Sudah Ngalami Puluhan Tahun Soul Itu Di Tanah Dan Siapa Tahu Siapa Tahu Saat Ini Yang Lebih Serem Kita Ini Lagi Dijolek Dan Ditempatkan Sebagai Manusia Sebagai Nur Agustinus Sebagai Mas Nugi Dan Kita Selama Puluhan Tahun Hidup Di Bumi Ini Nanti Ketika Kita Mati Mungkin Kita Balik Serem Ya Emang Serem Itu Tapi Memang Alien Mantis Ini Memang Sepertinya Punya Teknologi Tentang Soul Mereka Punya Kemampuan Seperti Itu Ada Lagi Pertanyaan Kalau Aku Mau Nambahin Dikit Tentang Cerita Dari Super Soldier Johan Fritz Jadi Dia Pernah Ikut Armadanya Dark Fleet Dark Fleet Tahwaffen Waktu itu Sebagai Special Ops Ground Troops Jadi Dark Fleet itu Istilahnya Sebagai Pasukan Bayarannya Draco Empire Draco Empire Sedang Menginvasi Salah Satu Planet Mantis Empire Kalau Kata Johan Fleet Waktu itu Di Atas Langit Sudah Ribuan Spesies Punya Draco Dan Punya Dark Fleet Di bawah Sudah Banyak Ground Troop Draco Dark Fleet Mereka Pake Kayak Mechanized Kayak Baju-baju Robot Draconya Itu Udah Pasti Kalah Mantis Terus Mimpin Draconya Itu Akhirnya Maju Kedepan Dia Bilang Kamu Lihat Armada Kita Banyak Kamu Pasti Kalah Ternyata Si Mantis Alien Mantis Itu Spesies Logis Jadi Mereka Lihat Udah Pasti Kalah Mereka Nyerah Jadi Bukan Tipe Yang Seperti Suka Apa Ya Yang Tidak Tidak Berpikir Dan Beberapa Supervisor Yang mengatakan Alien Mantis Ini Alien Yang Sangat Intelijen Dan Malah Cenderung Berbahaya Karena Suka Suka Bisa Menusuk Kita Dari Belakang Gak Boleh Dipercaya Kamu Lihat Teknologinya Sudah Bisa Terkait Dengan Soul Memang Sih Sepertinya Alien Matis Di Atas Menurut Aku Pribadi Ada Pertanyaan Lagi Mas Meri Senap Si Matipang Mengatakan Bahwa Harusnya Alien Tidak Bisa Membuat Artificial Soul Apakah Ada Pertanyaan Lagi Apakah Ada Mau Diskusi Tentang Alien Mantis Ini Topik Yang Menurut Aku Lumayan Berat Karena Gini Tadi Kan Dikadakan Oleh Kang Ferry Mereka Kan Bisa Membuat Artificial Soul Tapi Gini Saya Melihat Kemungkinannya Itu Mereka Alien Alien Tertarik Untuk Menculik Orang Orang Yang Punya Kemampuan Psychic Paranormal Termasuk Misalnya Telekinetik Dan Kemudian Dan Lain Bayangan Saya Orang Orang Dengan Kemampuan Itu Itu Berarti Soul Yang Berkemampuan Seperti Itu Jadi Mereka Tidak Sembarang Nyolek Orang Mereka Pasti Akan Menyolek Atau Mengambil Soul Yang Punya Kemampuan Ya Kalau Bahasa Awal Awam Adalah Kemampuan Indigo Seperti Itu Nah Dengan Begitu Hybrid Atau Android Yang Diisi Itu Pasti Akan Juga Punya Kemampuan Paranormal Dan Mereka Butuh Itu Mereka Tidak Akan Butuh Ya Kecuali Mereka Mungkin Perlunya Yang Pekerja Kasar Ya Lain Lagi Tapi Kalau Untuk Yang Level Yang Yang Penting Mungkin Mereka Pasti Akan Cari Orang Orang Yang Punya Kemampuan Psychic Karena Kemampuan Psychic Itu kan Berarti Mereka Bisa Melihat Yang Tidak Terlihat Kemudian Bisa Mengetahui Empat Merasakan Membaca Pikiran Orang Lain Makhluk Lain Dan Sebagian Nah Mungkin Itu yang Tidak Mudah Untuk Dibuat Artificial Soul Mungkin Malah Katanya Kalau Cyborg Itu Punya Artificial Soul Tapi Beda Sama Human Soul Yang Menarik Pendapatnya Mas Nur Bahwa Indigo Atau Orang Yang Punya Kemampuan Lebih Berbakat Itu Bisa Mengubah Timeline Kalau Orang Biasa Tidak Bisa Ya Saya Baru Belakangan Ini Mulai Tertarik Mempelajari Tentang Kemungkinan Mengubah Timeline Saya Belakangan Banyak Banyak Diskusi Dengan Teman Saya Yang Membahas Tentang Timeline Ini Belum 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 Bisa Menemukan Kepastian Yang Ferry Mau Nanya Silahkan Yang Ferry Ada Ini Gak Ada Informasi Gak Se Apa Se Sekuat Apa Se Ini Exoskeleton Mereka Soalnya Gini Kalau Kita Lihat Di Bumi Antara Exoskeleton Dengan Endoskeleton Itu Kan Yang Cenderung Mempunyai Exoskeleton Itu Adalah Yang Bentuk Bentuk Yang Kecil Yang Sebesar Anjing Itu Udah Gak Ada Exoskeleton Sebesar Itu Karena Keterbatasan Exoskeleton Kalau terlalu Besar Itu Dia Gak Bisa Bergerak Malah Jadinya Mungkin Orang Biologi Lebih Ngerti Tentang Ini Tapi Exoskeleton Itu Hanya Efektif Untuk Makhluk Makhluk Kecil Kalau Yang Besar Itu Dengan Skala Fleksibilitas Dan lain Lain Itu Endoskeleton Adalah Yang Paling Baik Kenapa Justru Alien Ini Exoskeleton Kalau Kita Lihat Kalau Dia Berkembang Di Bumi Kayaknya Enggak Di Bumi Tidak Mungkin Ada Yang Seperti Itu Terus Apa Bidanya Kenapa Mungkin Materi Exoskeleton Mereka Lebih Ringan Ada Informasi Informasi Seperti Itu Enggak Kalau Informasinya Justru Mereka Ini Bukan Dasar Dari Bumi Tapi Dari Universe Yang Yang Itunya Jelas Maksud saya Kalau Kita Bandingkan Dengan Bumi Ini Enggak Mungkin Jadi Pasti Ada Bedanya Ada Yang Informasi Enggak Bedanya Apa Kenapa Justru Exoskeleton Padahal Kalau Kita Bandingkan Di Bumi Exoskeleton Untuk Yang Bilangan Untuk Yang Makhluk Yang Besar Itu Enggak Ini Jadi Kalau Alien Alien Apa Misalnya Di Film Misalnya Digambarkan Binatang Yang Exoskeleton Itu Dia Menjadi Besar Itu Makin Besar Dia Makin Bisa Bergerak Mestinya Jadi Kalau Misalnya Ada Ilmuwan Gila Yang Membuat Sinar Yang Kalau Ditembakkan Ke Benda Kecil Jadi Besar Kalau Yang Ditembak Misalnya Exoskeleton Pas Jadi Besar Gak Bisa Ngapain Itu Malah Itu Pertimbangannya Karena Apa Gravitasi Di Satu Sisi Ya Itu Soalnya Kalau Kita Bandingkan Exoskeleton Dengan Endoskeleton Itu Exoskeleton Lebih Besar Masanya Dia Harus Melingkupi Semua Bagian Tubuh Kalau Endoskeleton Hanya Di Bagian Intinya Baru Nanti Ditutup Dengan Daging Bayangkan Kalau Tangan Kita Exoskeleton Seberapa Banyak Tulang Yang Ini Dan Supaya Tulang Jangan 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 Cepat Pecah Atau Pasti Sedikit Lebih Tebal Lagi Jadi Bisa Bayangkan Beratnya Itu Seluruh Tubuh Jadi Kalau Misalnya Mereka Kok Bisa Exoskeleton Perkembangannya Ada Informasi Misalnya Se Gesit Apa Mereka Bergerak Se Fleksibel Apa Mereka Ber Ini Ada Itu Nggak ada Mereka Mereka Justru Biasanya Jarang Bukan Termasuk Yang Lincah Jadi Berada Di Kalau Yang Abdukti Itu Mereka Mendatangi Kemudian Mereka Justru Nanti Ngawasi Yang Greynya Itu Yang Alien Alien Kecil Yang Meng Mengoperasikan Atas Perintahnya Si Alien Mantis Ini Alien Mantis Malah Lebih Seperti Kalau Di ruang Operasi Seperti dokter Yang Ada Di Atas Gitu Ini Ada Dari Mbak Sitevani Menambahkan Extroskeleton Biasanya Beruas-ruas Jadi Walaupun Besar Tetap Bisa Bergerak Dan Tuguh Mereka Tipis Dan Tuguh Mereka Tipis Dan Tinggi Mungkin Mungkin Juga Kalau Di Planet Yang Gravitasi Lebih Kecil Dari Bumi Mungkin Mungkin Bisa Tapi Mereka Kan Dari Paralel Universe Menurut Dari Dimensi Lain Menurut Infonya Sebetulnya Kalau Kalau Mereka Sudah Biasa Gini Sudah Biasa Biasa Apa ya Traveling Antar Bintang Antar Galaksi Mungkin Mereka Tidak Berpikiran Untuk Stay Di Sebuah Planet Karena Mungkin Seja Mereka Ber Berkembang Justru Di Tanpa Bobot Mungkin Kalau Yang Di Mars Menurut Penny Bradley Mantisnya Itu Kalau Gambarnya Tidak Mantis Semut Tapi Dibelang Mantis Itu Gesit Sekali Tapi Mars Gravitasinya Lebih Rendah Dari Bumi Jadi Mungkin Kalau Di Environment Seperti Itu Mungkin Bisa Ada Lagi Yang Mau Bertanya Atau Diskusi Tentang Alien Mantis Ini Udah Jam 10 Lihat 10 Kalau Kalau Menurut Mas Nur Tipe Alien Mantis Ini Ada Satu Atau Banyak Mas Nur Mas Nur Mas Nur Mas Nurnya Ketendang Iya Saya masuk Koneksinya Tiba-tiba Kutus Kalau Menurut Mas Nur Tipe Alien Mantis Ini Ada Satu Atau Banyak Kayak Grey Itu kan Ada Banyak Banyak Tipenya Ya Sejauh Ini Masih Masih Karena Jarang Untuk Diketahui Masih Dianggap Satu Dan Mereka Dianggap Yang Ini Yang Masternya Dalam Proses Adaksini Dianggap Scientist Or Banyak Yang 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 Perawat Cuma Bantuin Ya Tapi Menurut saya Mereka Punya agenda Beda-beda Jadi Jadi Itu yang perlu Perlu Diterang Lagi Satu-satu Karena mungkin Mantis Mantis mungkin Kalau kita lihat Seperti tadi itu Mungkin mereka Tidak Tidak Terlalu Peduli Dengan agenda Seperti Misalnya Katalah Menguasai Bumi Itu Kayaknya Gak Ada Kayaknya Kalau Menurut Yang Aku Tau Currency Di Luar Angkasa Itu Bukannya Uang Atau Mineral Kayak Emas Gitu Enggak Currency Itu DNA DNA Biological Gitu Jadi Memang Mungkin Benar Kata Mas Alindab Daksen Agendanya Supaya Profit Tapi Dari Sudut Pandang Si Alien Itu Bisa Jadi Cuman Buat Kita Membayangkannya Mungkin Agak Susah Karena Kita Belum Ada Contoh Contohnya Iya Karena Kita Currency Nya Kalau Enggak Uang Emas Mereka Currency Nya DNA Biological DNA Makanya Perdagangan Mahluk Hidup Lebih Lebih Ini Lebih Maha Dibanding Jual Beli Mineral Iya Mungkin Jain dalam Botol Itu Lebih Mahal Jain dalam Botol Jain dalam Ditaruh Di Kontainer Yang Siap Untuk Dimasukkan Dalam Bayangkannya Susah Serem Tapi Sebenarnya Memang Intinya Alian Alian Ad Daksan Genetik Pasti Berhubungan Dengan Genetik Selalu Tapi Ada Yang Ada Yang Kritis Dalam Arti Gini Alien Dari Jauh Jauh Kenapa Mereka Menggunakan Peralatan Medis Yang Kesannya Kuno Biar Jarum Dan Sebagainya Kalau Mereka Teknologinya Sudah Sangat Maju Teknologinya Tidak Begitu Ada Yang Bilang Gitu Ya Mungkin Menyuntik Tapi Tanpa Pakai Jarum Misalnya Masang Implan Atau Tidak Masukkan Jarum Ke Mata Atau Ke Hidung Seperti Yang Dikatakan Oleh Para Orang Orang Yang Dijolek Oleh Alien Solabduction Juga Kan Terjadi Setelah Physical Abduction Biasanya Setelah Physical Abduction Dulu Dulu Tidak ada Awalnya Emang Physical Gitu Nah Yang Saya pikir Yang menarik Itu Itu Kan Kalau Yang Dibahas Penny Bradley Itu Yang Yang Mas Mas Duki Bahas Itu Kan Mereka Dijolek Juga Oleh CIA Si Penny Bradley Apakah Pada Waktu Itu Kalau Kita Lihat Di MK Ultra Itu Itu Kan Penggunaan LSD Dan Sebagainya Kan Dipakai Kan Termasuk Kemungkinan Menggunakan Drugs Strugs Yang Lain Nah Tujuannya Kan Tadi Untuk Membuat Trauma Dan Sebagainya Supaya Membuat Multi Alters Munculnya Pribadi Yang Lain Nah Apakah Berasa Penggunaan DMT Atau LSD Seperti itu Yang Kemudian Memunculkan Mereka Melihat Makhluk Makhluk Alien Ini 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 Sekedar Pertanyaan Atau Justru Penggunaan Itu Memang Digunakan Untuk Traveling Antar dimensi Kayak Menyan Ya Seperti itu Dan Makanya Juga Dilarang Kalau Kalau Apa ya Kalau yang Aku baca Dari Dari Update Terbaru Kan Ada Banyak Per-soldier Penny Benetley Kan Katanya Super-soldier Gen 0 Gen 0 Sampai Gen 7 Masih Disiksa Tapi Begitu Udah Di atas Gen 7 Itu Udah Udah Pakai Semacam Apa ya Kayak Di Pnotis Pakai Optik Pakai Cahaya Jadi Tretmennya Enggak Kasar Kalau yang Udah Nah ini Lagi Jadi Teknologi Sebenarnya Awalnya Primitif Banget Disiksa Tapi Lama-lama Mereka Pakai Teknologi Yang Yang Canggih Sekan-akan Teknologinya Emang Enggak Tahu Dari awal Caranya Gimana Abduction Itu Kayak Dari awalnya Enggak Tahu Caranya Solid Atau Bisa Solid Atau Mungkin Ada Pihak Yang Berbeda Kali Ya Kalau Menurut Mas Nur Yang Melakukan Solid Dari Hanya Alien Mantis Atau Gimana Kalau Saya Pikir Ya Gini Alien Mantis Tidak Sendirian Punya Apa Ya Punya Kolega Ya Mereka Mereka Bisa Join Join Apa Ya Join Force Itu Antara Dengan Dengan Ini Dengan Yang Lain Anggap Baca Kita Klasifikasikan Dengan Reptilian Dengan Dengan Yang Lain Juga Sehingga Gantung Mungkin Misinya Apa Ya Kan Kalau Kita Lihat Di Galactic Federation Atau Apa Itu kan Isinya Macem-macem Termasuk Sperbing Alliance Itu kan Juga Macem-macem Jadi Rasanya Seperti Di PBB PBB Itu kan Punya Banyak Negara Tapi Tiap-tiap Negara Kan Punya Agenda Sendisi Nah PBB Nya Juga Punya Agenda Juga Ketika PBB Nya Punya Misalnya Punya Aturan Itu Mungkin Negara-negara Yang ikut Ada yang Meratifikasi Aturan Itu Ada yang Tidak Tidak Sama Jadi Alien Alien Ini Saya Pikir Kok Tidak Tidak Bisa Diklasifikasikan Sebagai Oh Ini Kelompok Mantis Ini Kelompok Epidilian Ini Kelompok Apa Karena Pada Suatu Ketika Kelak Saya Membayangkan Seperti Misalnya Star Trek Itu kan Tidak Cuman Manusia Ada Vulkan Ada Mungkin Yang lain Ada Klingon Yang sudah Masuk Ke Federasi Sehingga Itu Macem Macem Nah Bayangin Seperti Itu Dan Mungkin Di Kelompok Federasi Yang Ada Saat Ini Itu Ya Manusia Juga Ada Tapi Bukan Manusia Yang Di Bumi Mungkin Manusia Di Bumi Juga Ada Sebagian Yang Ikut Di Saya Ada Aku Juga Baru Dampak Seperti Itu Juga Sih Kemungkinan Ada Yang Namanya Mantis Empire Tapi Juga Ada Mantis Yang Kerjasama Sama Kelompok Lain Itu Ada Karena Para Abduct Lihatnya Seperti Itu Jadi Dokternya Mantis Terus Perawatnya Small Grey Mungkin Yang Tersebar Di Mana Buahnya Sekali Rasanya Dan Kecuran Yang Bermain Di Bumi Atau Di Dimensi Kita Juga Sebagian Aja Kebetulan Ada Spesies Di Bumi Yang Mirip Mantis Grasshopper Itu Ini Menarik Jadi Aku Pribadi Cenderung Berkesimpulan Sekarang Bahwa Spesies Itu Bisa Ada Dimana Aja Gak Cuma Di Bumi Jadi Di Tempat Lain Kemungkinan Bisa Terulang Kembali Muncul Spesies Yang Mirip Yang Di Bumi Mungkin Gak Sama Persis Tapi Mirip Gitu Ya Karena Ya Apa Ya Kalau Ngutip Kata-katanya Carl Sagan Itu kan Kita Ini kan Terdiri Dari Nitrogen Dari Sat-sat Yang ada Di Kosmos Kan Sebetulnya Jadi Kalau Kosmos Ini kan Sumbernya Dari Satu Ya Mungkin DNA 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 Itu kan Nyebar Di Mana-mana Ya Tergantung Nanti Terbentuk Jadi Apa Tapi Biasanya Variasinya Itu Itu Aja Jadi Nanti Contohnya Ini Di chat ini Sudah mulai Bahas Miloro Kidul Sudah Bukan Bahas Elliot Mungkin Tidak 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 Pertanyaan Lagi Ada yang Mau Dilih Keseran Lagi Tidak Jam 10 20 Mas Nur Tanya Satu Oh Silah Mas Nur Saya Tadi Lupa Siapa Yang Tadi Mengatakan Di Mantis Ini Tubuhnya Itu Adalah Exoskeleton Apakah Satu Kesaksian Apakah Lebih dari Satu Kesaksian Pada Umumnya Mereka Bilang Seperti Itu Adanya Disimpulkan Seperti Itu Karena Bentuknya Seperti Itu Mereka Punya Punya Strukturnya Seperti Kulitnya Itu Keras Seperti Tulang Seperti Belalang Seperti Berminyak Mungkin Berminyak Ini Apakah Seperti Ini Mungkin Kayak Itu Sinar Sinar Dininya Yang Warna Warni Mungkin Kenapa Namanya Di Serangga Sat Kitin Terus Yang Bikin Serangga Seperti Kayak Warna Warni Pelangi Atau Gimana Penasaran Misalkan Soal Bentuk Tadi Mantis Ada Ada Beberapa Saksi Yang Lihat Bentuknya Seperti Belalang Exoskeleton Menarik Apakah Ini Yang Ngomong Exoskeleton Satu Orang Saja Atau Beberapa Kesaksian Mengatakan Exoskeleton Beberapa Kesaksian Ya Kalau Bentuk Kulit Permukaan Tubuhnya Itu Memang Disebutnya Itu Mungkin Tidak Nyebutkan Exoskeleton Secara Langsung Tapi Dianggap Bahwa Bentuk Yang kecil Itu Kemudian Itu Dianggap Seperti Serangga Dan Serangga Itu kan Exoskeleton Kemudian Bentuk Bentuk Berminyaknya Itu Mungkin Lebih Seperti Seperti Binatang Yang Ada Pernis Mas Jadi Kilap Lapisannya Apa itu Yang Dilihat Sama Ini Fakti Yang Diculik Di Kalimantan Dia juga Bilang Kilau Kilau Ijau Dia Terus Apa Namanya Dia bilang Seperti Serangga Yang Di Jawa Itu Samberlilen Saya Kebetulan Tahu Samberlilen Tapi Samberlilen Itu Memang Kayak Serangga Yang Mungkin Yang Seperti Mas Menur Bilang Cuman Yang Saksi Yang Dari Kalimantan Kemudian Gambarin Kepalanya Kepalanya Dia Bunder Tapi Juga Gak Bunder Tapi Juga Agak Segitiga Matanya Besar Tapi Menonjol Ini kan Seperti Anu Ya Mungkin Kalau kita Lihat Terus Mulutnya Kecil Juga Menonjol Apa Ini Manfix Tangannya Juga Kurus Panjang Kalau Tahu Saya Waktu Di Bionya Diterita Saya Memayangkan Kemungkinan Besar Itu Romantis Maka Juga Kan Dia Diterita Bahwa Dia Dikloning Dikloning Dia Dibawa Ke Pesawatnya Berkeliling Ke Berbagai Tempat Di Bintang Bintang Itu Tapi Kloning Katanya Hidup Di Bumi Dan Menjalani Kehidupan Di Bumi Bahkan Bahkan Sampai Sampai Keliling Pada Waktu Tsunami Di Aceh Pun Sempat Ada Di Sana Juga Dibuktikan Dengan Foto Foto Yang Dia Dia Dapatkan Setelah Dia Kembali Dan Dia Menyatu Kembali Dengan Cloning Dan Dia Pilih Memori Yang Dua Samar Samar Iya Iya Kan Rasanya Kan Yang Di Apa Namanya Kata Beliau Ini Kan Ya Seperti Memphis Bermain-main Dengan Soul Di Di Sana Kan Dia Seperti Ke Library Yang Dia Bisa Mengakses Banyak Informasi Tapi Siwatnya Seperti Hologram Seperti Toeskreen Dia Bilang Seperti Toeskreen Ya Ini Kesaksian Yang Di Kalimantan Mas Resa Ada Ketemu Mantis Tapi Dia Tinggal Kalimantan Atau Sulawesi Sekarang Dia Sulawesi Mas Tapi Waktu itu Di Kalimantan Kejadian Dia Yang pertama Diambilnya Di Kalimantan Yang Saya Pikir Agak Mirip Yang Dia Bilang Yang Nyulik Saya Ini Badang Itu Dari Atas Ke Bawah Itu Hijau Lalu Semakin Ke Bawah Itu Hitam Terus Seperti Berkilau Nah Ini Bayangan Saya Kan Kalau Kita Naruh Minyak Di Air Itu Kan Kalau Kita Lihat Dari Samping Kaya Kilau Kilau Terus Dia Bilang Juga Serangga Itu Samber Lilen Dia Belang Oh Ya Mungkin Ini Mantis Jadi Ada Ada Di Indonesia Ada Saksinya Yang Lihat Alien Mantis Kemungkinan Ya Itu Berapa Tahun Dia Nalami Perjalanannya Menurut Dia Tiga Bulan Tapi Menurut Kenyataan Sepuluh Tahun Sepuluh Tahun Perasaannya Seperti Tiga Bulan Ya Dari Dua Berapa Itu 2001 Kembali 2010 9 Ke 10 Tahun Seperti Itu Tapi Dia Merasanya Berjalan-jalan Selama 9 Bulan Dan Kalau Misalkan Ya Kita berharapnya Ini Kesaksian Benar Misalkan Ini Memang Betul Maka Dekatlah Ini Dengan Kiri-kirinya Mantis Karena Yang Ditawarkan Si Alien Penculik Ini Kan Bukan Sebuah Treatment Tapi Kayak Sebuah Knowledge Ditaruh Di Library Terus Dikasih Gambaran Dan Si Alien Ini Menculik Alien Alien Yang Lain Ada Komodo Komodo Ini Dia Pakai Baju Alien Ada Ekor Yang Mantis Ini Dia Tidak Pakai Baju Dan Warnanya Tinggi Tinggi Warnanya Beda Beda Mukanya Sama Warnanya Beda Beda Merah Buning Nah Kalau Buning Kayak Golden Triangle Alien Tadi Buning Kayak Puri Good Kayak Pesekian Orang Ini Kalau Ketemu Alien Alien Terima kasih Oh Iya Mas Dulu Oh Iya Gimana Mas Mau diskusi Lagi Sumber Lilen Itu Bahasa Apa Jawa Jawa Timur Mas Nugi Itu Ada Yang Namanya Sumber Lilen Ada Yang Namanya Sumber Motol Sumber Motol Ini Biasanya Ada Di Salah Pagi Pagi Terus Hewannya Kecil Tapi Suka Nyuluk Mata Serangga Iya Mungkin Dari Kata Sumber Ini Kayak Nabrak Nabrak Sumber Motol Ini Nabrakin Kemata Terus Sumber Lilen Yang Lilen Ini Ya Kayak Serangga Warnanya Kayak Kayak Mengkilap Kilap Hijau Kalau Kalau Dibling Sumber Lilin Sumber Lilin Kira-kira Sebesar Kira-kira Sejempol Ukurannya Banyak Dijadiin Ini Ternyata Banyak Dijadiin Jimat Oh Ada Dijual Di Tokopedia Dimasukkan Kedalam Apa Kedalam Apa Namanya Apa Akrilik Apa Isilah Akrilik Di Akrilik Di Kota Air Kedalam Dijidikan Jimat Jadi Pak turun Derajatnya Jadi Jimat Serangganya Akhirnya Dimakan Serangganya Jadi Jimat Oke Ada Lagi Yang Mau Diskusi Ini Mas Tiyar Mas Dir bilang Kalian Mantis Jirin Jimat Mau Ditutup Aja Mas Nur Kalau Nggak Ada Lagi Yang Mau Berdiskusi Ditutup Ya Masih Ada Mau Diskusi Bebas Nggak Tau Kalau Diskusi Bebas Siapa Yang Mau Handle Mas Mas Resa Mau Handle Ya Yang jelas Aku Lagi Nggak Enak Badan Juga Kalau ada yang Mau Handle Silahkan Ya Oke Gini aja Ini kita Tutup Acara Utamanya Foto Foto dulu Foto dulu Foto dulu Foto dulu Mas Dino Mas Dino sudah Sudah online Mas Diyar belum tampak Gelap Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mas Nur Terima kasih Terima kasih